Cersil api di bukit menoreh jelit 357. Gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Peristiwa seperti itu masih juga terulang. Masih saja ada persoalan-persoalan kecil yang seharusnya tidak perlu terjadi. Tetapi agaknya anak-anak muda itu sulit untuk diajak terbicara. Nah, rakit itu sudah semakin menepi. Marilah duk. Jangan takut. Kami tidak akan menyakitimu. Bahkan kau akan mendapatkan apa yang belum pernah diberikan oleh suamimu. Jantung raraulan terasa bergejolak. Ketika ia berhadapan dengan soma dan tumpak, darahnya serasa mendidih. Bahkan ia telah bertempur dengan tumpak dan ia tidak dapat menghindari dari pembunuhan yang dilakukannya pada saat ia membentur ilmu lawannya dengan ilmu pacar Wutah Pusparinon C. Tetapi anak-anak ini berbeda. Mereka tidak tahu apa yang dilakukannya. Mereka tidak menyadari bahwa tingkah lakunya itu akan dapat berakibat buruk. Menghadapi anak-anak muda itu, akhirnya raraulan berkata anak-anak. Jangan bermain api. Kalian tentu tahu bahwa tangan kalian akan dapat hangus. Sebagaimana jika kalian bermain air, maka pakaian kalian akan dapat menjadi basah. Hi, perempuan itu memanggil kita anak-anak, orang yang bertubuh raksasa itu berteriak. Ya, kalian masih terlalu kanak-kanak untuk mengetahui apa yang sebenarnya kalian hadapi sekarang ini, gelagah putihlah yang menyahut. Karena itu, urungkan niatmu. Jangan mencelakai diri sendiri. Hi, bocah edan. Apa maksudmu hi? Menggertak kami, atau sengaja mempermainkan kami? Jika kau masih menyebut kami anak-anak, aku akan menyumbat mulutmu dengan pasir. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Sementara itu rakit yang ditunggu itu sudah menepi. Nah, kisana. Rakit itu sudah menepi. Jika kalian ingin mempergunakannya lebih dahulu pergunakan. Kami akan menyeberang dengan rakit berikutnya, karena nampaknya rakit itu tidak akan dapat memuat kita semuanya sekaligus. Sudah aku katakan, kau tinggal di sini. Perempuan itu akan ikut bersama kami. Gelagah putih memang tidak sesabar agung sedayu. Karena itu maka katanya, pergilah kalian semuanya atau kami akan mengusir kalian seperti mengusir sekumpulan kucing hutan. Wajah anak-anak muda itu menjadi merah. Seorang yang bertubuh raksasa itu pun segera melangkah maju. Diraihnya baju gelagah putih. Sambil mengguncakan ia pun berkata, ulangi perkataanmu. Aku benar-benar akan menyumbat mulutmu dengan pasir. Namun tidak seorang pun tahu apa yang terjadi ketika tiba-tiba saja anak itu muda yang bertubuh raksasa itu melangkah surut setapak. Tangannya yang mencengkam baju gelagah putih itu terlepas. Perlahan-lahan anak muda itu jatuh pada lututnya. Namun kemudian ia pun berguling di pasir tepian. Apa yang terjadi teriak seorang kawannya. Kawan-kawannya sudah siap untuk meloncat mendekatinya. Namun segera berhenti. Dipandanginya gelagah putih yang sedang membenahi pakaiannya yang menjadi kusut. Siapa lagi bertanya gelagah putih. Kau bunuh kawanku, teriak seorang anak muda yang lain. Kawanmu tidak mati. Lihat, matanya terbuka. Bahkan ia dapat berkedip. Ia tidak mati. Bahkan pingsam pun tidak. Gelagah putih itu pun kemudian melangkah surut beberapa langkah untuk memberi kesempatan kepada kawan-kawan anak muda bertubuh raksasa itu mendekatinya. Sebenarnya lah, mereka pun serentak berloncatan dan berlutut di sebelah menyebelah orang bertubuh raksasa itu. Kau kenapa? Hi bertanya seorang kawannya. Yang lain sambil mengguncang-guncang menyebut namanya. Yang lain lagi memijit-mijit keningnya. Kau kenapa? Kenapa bertanya kawan-kawannya? Tetapi anak muda bertubuh raksasa itu tidak menjawab. Matanya memang terbuka. Ia sempat melirik kepada kawan-kawannya. Tetapi ia tidak bergerak sama sekali. Ia menjadi lumpuh, berkata seseorang. Lumpuh dan sekaligus pisu. Orang itu tentu mempunyai ilmu iblis. Orang itu tukang sihir. Bunuh saja, teriak seorang di antara mereka dengan kerasnya. Suaranya melengking mengatasi suara kawan-kawannya. Namun seorang yang lain menyahut, ya, kita bunuh tukang sihir itu. Ia dapat mengacaukan tatanan kehidupan orang banyak. Aku bukan tukang sihir, sahut gelagah putih. Bukankah sudah terbukti? Kau sihir kawanku itu. Aku tidak menyihirnya. Tetapi aku dapat berbuat demikian terhadap kalian semuanya. Marilah siapakah yang akan menjalani lebih dahulu. Anak iblis, kau bukan aku. Tetapi kalian. Apa yang akan kalian lakukan terhadap istriku adalah kelakuan iblis. Selain iblis tidak akan berbuat seperti itu. Diam kau. Sekarang apa yang akan terjadi padamu harus kau jalani tukang sihir. Jangan mencari perkara anak-anak muda. Jika kalian berkeras maka kalian semuanya nanti akan mengalaminya. Wajah anak-anak muda yang marah itu menjadi merah. Mereka mulai berteriak-teriak agar suami istri yang dianggap tukang sihir itu dibunuh saja. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang bergerak mendahului kawan-kawannya. Nah, siapakah yang paling awal akan menjadi lumpuh seperti anak itu? Majulah. Iblis kau. Kau harus dibunuh. Anak-anak muda itu masih saja berteriak-teriak. Tetapi mereka masih saja berdiri bergerombol. Tidak seorang pun yang bergerak mendahului yang lain. Gelagah putih pun kemudian berkata, Kawanmu itu tidak apa-apa. Biarkan saja ia dalam keadaan seperti itu. Nanti, sesilir bawang, ia akan pulih kembali. Gelagah putih tidak menunggu lagi. Dibimbingnya raraulan menuju rakit yang sudah menepi. Beberapa orang sudah turun meskipun dengan hati yang berdebar-debar. Mereka tidak tahu apa yang telah terjadi di tepian itu. Tetapi dari atas rakit mereka melihat suasana yang menegangkan. Anak-anak muda itu masih saja berteriak-teriak. Seorang di antara merek suaranya melengking tinggi, Jangan lari pengecut. Aku bunuh kau. Tetapi gelagah putih dan raraulan tidak menanggapinya. Sambil berjalan menuju ke rakit gelagah putih berpaling. Katanya, maaf anak-anak muda. Aku tidak sempat bermain-main bersama kalian. Tidak titik seorang pun yang berusaha mengejar. Tidak seorang pun yang berani menyerang lebih dahulu. Mereka hanya berani berteriak-teriak sambil mengacungkan tinju mereka. Ketika gelagah putih dan raraulan sudah naik ke atas rakit, Maka gelagah putih pun berkata, Marilah, kisana. Kita segera saja menyeberang. Tetapi, kau memerlukan penumpang? Biarlah kami berdua membayar untuk limang orang. Tukang satang itu memang ragu-ragu. Tetapi akhirnya ia memutuskan untuk menyeberang Tanpa menunggu anak-anak muda yang nampaknya juga akan menyeberang itu. Bahkan mungkin anak-anak muda yang berteriak-teriak itu akan dapat membuat persoalan. Kawan-kawannya pernah mengalami bahwa anak-anak muda yang nakal tidak mati memberikan upah penyeberangan. Bahkan adik tukang satang itu, yang juga sering turun ke sungai, Telah dirampok oleh beberapa orang yang nampaknya berwajah garang. Uang pendapatnya yang tidak seberapa telah diminta seluruhnya oleh orang itu. Ternyata anak-anak muda itu tidak berusaha menghentikan rakit yang menyeberang kembali ke timur tanpa mereka, Karena mereka masih harus menunggui seorang kawannya yang mengalami keadaan yang tidak mereka mengerti. Siapakah mereka itu? Kisanak bertanya salah seorang dari dua orang tukang satang. Kami tidak mengenal mereka. Tetapi ketika kami menyeberang ke barat, kami melihat telah terjadi ketegangan antara kisanak dengan mereka. Sedikit salah paham. Tetapi sudah teratasi. Tukang satang itu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia sempat bercerita tentang kawan-kawannya yang mengalami perlakuan buruk serta adiknya yang pernah dirampok orang. Sementara itu, orang yang telah dikacaukan syarafnya dengan sentuhan pada beberapa simpulnya oleh gelagah putih itu mulai pulih kembali. Orang bertubuh raksasa itu mulai dapat menggerakkan kaki dan tangannya. Kemudian seluruh tubuhnya. Perlahan-lahan ia berusaha bangkit. Kawan-kawannya yang melihat ia mulai bergerak, telah membantunya. Bahkan kemudian berdiri. Di mana iblis itu tiba-tiba saja ia berteriak. Menyeberang, jawab seorang kawannya. Kenapa kalian tidak mencegahnya? Aku ingin membunuhnya. Kami tidak dapat meninggalkankah sendiri. Kenapa? Kami memang ragu-ragu sahut yang lain, yang agaknya lebih jujur. Kalian takut? Lihat ke dirimu sendiri, berkata anak muda yang agaknya mempunyai pengaruh yang besar atas kawan-kawannya. Termasuk anak muda bertubuh raksasa itu, apa yang dapat kau lakukan ketika kau menghadapinya? Kau menjadi seperti batang pohon pisang yang tidak berdaya. Hanya matamu saja yang menandai bahwa yang tidak hidup. Anak muda bertubuh raksasa itu terdiam. Sementara anak muda yang berpengaruh itu berkata lebih lanjut, orang itu tentu memiliki kemampuan sihir. Karena itu, kita tidak dapat bertindak tergesa-gesa tanpa membuat pertimbangan-pertimbangan yang masak. Terus terang, aku tidak ingin mengalami keadaan seperti kau. Anak muda yang bertubuh raksasa itu tidak menjawab. Kita akan menyeberang, berkata anak muda yang berpengaruh itu. Namun rakit berikutnya masih agak jauh. Rakit itu bergerak lamban sekali. Dua tukang satang masing-masing mempergunakan sebatang bambu yang panjang untuk mendorong rakitnya menyeberangkan. Demikian rakit yang berikutnya minggir, yang membawa beberapa orang yang menyeberang dari sisi timur, maka anak-anak muda itu pun segera berloncatan naik. Cepat. Kayu keseberang. Kedua orang tukang satangnya termangu-mangu sejenak. Seorang di antara mereka pun kemudian berkata, Lihat. Ada dua orang yang turun ke tepian. Mungkin mereka juga akan menyeberang. Kami tidak mau menunggu, mereka akan segera sampai kemari. Cepat. Jangan membantah lagi atau kalian berdua aku melemparkan ke sungai. Biarlah kami mengayuh sendiri rakit ini. Tetapi. Diam, bentak orang bertubuh raksasa itu, kayuh, sekarang ke sungai. Jika kau menjawab sepatah kata lagi, aku koyak mulutmu. Tukang satang itu pun menjadi ketakutan. Tanpa menjawab lagi, maka rakit itu pun mulai bergerak. Ternyata kedua orang yang sudah turun ke tepian itu melambai-lambaikan tangannya sambil berteriak, Tunggu. Tunggu. Jangan berhenti, bentak seorang di antara anak-anak muda itu. Tukang satang itu tidak membantah. Rakit itu pun meluncur terus. Semakin lama menjadi semakin ketengah. Sementara itu rakit yang di depan, yang ditumpangi gelagah putih dan raraulan telah menepi. Keduanya pun segera turun. Seperti yang mereka janjikan, gelagah putih dan raraulan membayar upah menyeberang untuk lima orang. Ketika gelagah putih dan raraulan berpaling, mereka melihat anak-anak muda yang mengganggu mereka telah menyeberang pula. Namun gelagah putih itu pun berkata, mereka tidak akan mengganggu kita lagi. Kakang, sahut raraulan, aku cenderung ingin membuat mereka benar-benar jerah. Sudahlah. Jika mereka tidak berbuat apa-apa lagi, lupakan saja mereka. Raraulan mengangguk. Keduanya pun kemudian melangkah melintasi tepian berpasir. Ada beberapa orang yang akan menyeberang dari arah timur ke barat. Mereka pun mempercepat langkah mereka dan langsung naik ke rakit yang baru saja menepi dan menurunkan gelagah putih dan raraulan. Ketika gelagah putih dan raraulan naik ke tebing yang landai di sisi timur, maka anak-anak muda itu pun berloncatan turun dari rakitnya. Kalian belum membayar upahnya, berkata salah seorang dan kedua tukang satang itu. Tetapi bukan upah yang didapatnya. Seorang di antara anak-anak muda itu telah memukulnya sehingga tukang satang itu terdorong beberapa langkah surut. Bahkan akhirnya orang itu jatuh terlentang. Kawannya segera berlari mendapatkannya dan membantunya berdiri. Kalian akan melawan bentak anak muda itu. Kedua orang tukang satang itu terdiam. Mereka tidak akan berani melawan anak-anak muda itu. Karena itu, maka kedua orang tukang satang itu pun hanya berdiam saja. Gelagah putih dan raraulan yang sudah berada di atas tebing yang landai itu kebetulan berpaling. Keduanya pun segera berhenti. Namun anak-anak muda itu pun segera pergi meninggalkan tukang satang yang kesakitan itu. Ternyata keduanya tidak menyusul gelagah putih dan raraulan. Tetapi mereka justru pergi ke arah yang lain. Gelagah putih menarik nafas panjang. Katanya, sekali-sekali anak-anak itu memang memerlukan sedikit peringatan. Bukankah aku sudah mengatakan tadi, Kakang? Ya, aku kira mereka hanya akan mengganggu kita. Raraulan masih berdiri termangu-mangu. Namun gelagah putih pun kemudian berkata, Marilah, kita meneruskan perjalanan. Keduanya pun berjalan terus. Mereka tidak lagi menghiraukan anak-anak muda yang berjalan ke arah hulu kalipraga sepanjang tepian berpasir. Gelagah putih dan raraulan yang meneruskan perjalanan itu memang terasa agak lamban. Raraulan yang mengenakan pakaian sebagaimana kebanyakan perempuan, berpakaian panjang dan menyangkutkan selendang di bahunya, tidak dapat berjalan secepat jika ia mengenakan pakaian khususnya. Ketika panas matahari terasa menjadi semakin menyengat, pakaian gelagah putih dan raraulam pun menjadi basah oleh keringat. Sekali-sekali mereka menyeka kening. Kita sakan sampai di Jatianom di sore hari, desis gelagah putih. Apakah maksud Kakang, aku harus berjalan lebih cepat? Tidak. Tidak. Bukan itu. Kita memang lebih enak berjalan dengan tidak merasa tergesa-gesa. Kita tidak diburu waktu. Raraulan menarik nafas panjang. Jika kita menemui sebuah kedai, maka kita akan dapat beristirahat sambil menghirup minuman, berkata gelagah putih. Kita menyusuri jalan yang tidak terlalu ramai. Padukuhan-padukuhan yang kita lewati pun bukan padukuhan-padukuhan yang besar, sahut raraulan. Tetapi kita tentu akan menjumpai sebuah kedai. Sebenarnya lah, ketika mereka memasuki padukuhan yang agak besar, maka mereka pun telah mendapatkan sebuah kedai yang pintunya masih terbuka. Di sebelah kedai itu terdapat sebuah simpang empat. Jalan yang dilalui oleh gelagah putih itu menyelang jalan yang agak lebih besar. Agaknya jalan itu adalah jalan yang lebih ramai. Kakang pernah melewati jalan itu bertanya raraulan. Gelagah putih mengingat-ingat sejenak. Namun kemudian ia mengangguk-angguk sambil berkata, Ya, aku pernah melewati jalan itu. Kita nanti juga akan mengikuti jalan itu. Jalan yang agak lebih baik dari jalan yang kita lewati, raraulan mengangguk-angguk. Keduanya pun kemudian singgah di kedai itu. Ketika mereka masuk, di dalamnya sudah ada beberapa orang yang lebih dahulu datang. Kepada pelayan kedai itu, gelagah putih pun segera memesan minum dan makan. Kecuali haus mereka pun sudah merasa lapar pula. Dari percakapan beberapa orang yang sudah ada di kedai itu, gelagah putih dan raraulan mengetahui, bahwa tidak jauh dari Simpang Ampat itu terdapat sebuah sendang yang tidak terlalu luas. Di sekitar sendang itu terdapat berbagai macam pohon raksasa. Ada sebuah tugu batu yang sudah sangat tua. Sendang itu ternyata banyak dikunjungi orang. Siang dan malam. Pada hari apa saja? Bukan hanya pada hari-hari tertentu. Orang-orang yang berada di kedai itu ternyata juga baru pulang dari kunjungan mereka ke sendang itu. Seorang di antara mereka tiba-tiba saja berkata kepada pemilik kedai itu, Ken, aku berjanji. Jika permohonanku dikabulkan oleh Kiai dan Nyai Berkah, aku akan datang lagi kemari bersama keluargaku. Terima kasih, Kisanak. Aku menunggu kehadiran Kisanak beserta keluarga. Aku juga berkata yang lain, Jika dalam tahun ini aku benar-benar dikaruniai anak laki-laki, maka aku akan datang dengan anakku itu. Jadi kau akan menunggu setahun lagi bertanya kawannya. Ya, kenapa begitu lama? Bagaimana aku tahu bahwa aku mempunyai anak laki-laki sebelum bayi itu lahir? Kenapa harus laki-laki aku ingin anak laki-laki? Kau tidak boleh memilih. Kau harus menerima apa adanya. Hi, jadi? Katakan, jika istrimu mulai mengandung, kau akan datang lagi kemari dengan istrimu itu. Orang itu nampak ragu-ragu. Namun kemudian ia pun mengangguk sambil menjawab, Baik, baik. Jika istriku mengandung, tanpa menunggu kelahirannya, aku akan mengajaknya kemari. Bahkan seadainya aku tidak berujar sekalipun istriku akan senang sekali makan nasi megana dengan pepes udang dan wadar pari. Kawan-kawannya tertawa. Seorang di antara mereka berkata, Kenapa kau harus menunggu istrimu itu mengandung? Ajak saja istrimu esok kemari. Orang itu pun tertawa pula. Namun seisi kedai itu telah dikejutkan oleh derap kaki kuda. Semakin lama terdengar semakin dekat. Tidak hanya satu dua, tetapi banyak. Beberapa saat kemudian, mereka melihat sekelompok anak-anak muda melarikan kuda mereka melintasi simpang ampat itu. Anak-anak muda itu menyusuri jalan yang lebih kecil seperti sedang berburu rusa. Gelagah putih dan raraulan menjadi berdebar-debar. Ada di antara mereka dapat segera mereka jumpai di penyeberangan. Agaknya mereka mencari kita, berkata gelagah putih. Ya, raraulan mengangguk-angguk. Kita tinggalkan kedai ini, kita akan melarikan diri. Bukan begitu. Aku hanya bermaksud agar kedai ini tidak mereka jadikan sasaran kemarahan mereka. Mungkin bukan hari ini. Tetapi esok atau lusa. Bahkan seandainya mereka menemukan kita di sini, mereka akan dapat menimbulkan kerusakan di kedai ini. Raraulan mengangguk. Katanya, baiklah. Kita keluar dari kedai ini. Tetapi biar aku habiskan dahulu nasi megana ini. Seperti yang dikatakan orang itu, nasi megana di sini termasuk nasi megana yang enak. Lebih enak dari nasi megana yang pernah aku makan sebelumnya. Kau tahu, kenapa raraulan menggeleng? Seharusnya kau lebih tahu. Ada gereh petek kecil-kecil di bumbu megana itu. Ya, raraulan mengangguk-angguk sambil tersenyum, lidahmu tajam sekali kakang. Demikian mereka selesai makan dan menghabiskan minuman mereka, maka mereka pun segera minta diri. Keduanya meninggalkan kedai itu setelah mereka membayar harga makan dan minuman mereka. Mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Tetapi mereka tidak jadi mengikuti jalan yang besar dan ramai itu. Tetapi mereka mengikuti jalan yang lebih sempit. Jalan yang dilalui oleh anak-anak muda yang memacu kuda mereka. Beberapa saat setelah mereka melewati simpang lempat, Raraulan pun berkata, mereka sudah sangat jauh, kakang. Mereka memacu kuda mereka. Mereka mengira kita sudah jauh pula. Ya, tetapi mereka tentu akan kembali pula lewat jalan ini. Mudah-mudahan kita bertemu dan dapat berbicara dengan mereka. Jika mereka tidak menemukan kita, mungkin sekali mereka akan bertanya kepada pemilik kedai itu. Jika jawaban pemilik kedai itu tidak memuaskan mereka, akan dapat terjadi keributan. Kedai itu akan dapat mereka rusakkan. Raraulan mengangguk-angguk. Keduanya pun berjalan terus. Bahkan seakan-akan mereka telah melupakan anak-anak muda yang berkuda itu. Mereka sempat memperhatikan tanah persawahan yang bersusun seperti tangga raksasa di kaki gunung merapi itu. Di kejauhan mereka melihat hutan yang lebat memanjat sampai ke lambung. Namun tiba-tiba jauh di hadapan mereka, di jalan yang agak menurun di tengah-tengah bulak, iring-iringan anak-anak muda yang mereka larikan kuda mereka itu, nampak berpacu menuju gelagah putih dan raraulan. Mereka sudah kembali. Setelah agak jauh mereka tidak menyusul kita, maka mereka menduga bahwa kita telah mengambil jalan yang menyilang itu, berkata gelagah putih. Ya, jumlahnya bertambah. Sekitar 10 orang, sahut raraulan. Ya, mudah-mudahan mereka dapat diajak berbicara, jika tidak, maka kita harus membuat mereka benar-benar. Jera. Jika mereka mempunyai ilmu yang tinggi, kita lah yang akan menjadi jera. Keduanya pun tertawa. Tetapi penglihatan mereka atas lawan-lawannya mereka jika mereka terlibat dalam perselisihan, biasanya tidak terlalu meleset. Demikian pula penglihatan biasanya tidak terlalu meleset. Demikian pula penglihatan mereka atas kemampuan anak-anak yang beriringan di atas punggung kuda itu. Anak-anak muda yang melarikan kuda mereka menyusuri jalan bulak itu semakin lama menjadi semakin dekat. Agaknya mereka pun telah melihat gelagah putih dan raraulan yang berjalan berlawanan arah mereka. Anak iblis, geram seorang di antara anak-anak muda yang berkuda itu, mereka sama sekali tidak menjadi cemas. Mereka masih saja berjalan dengan tenangnya. Bahkan sambil berbincang-bincang seperti sedang berjalan di terang bulan. Mereka akan segera menyadari bahwa mereka bukan apa-apa bagi kita. Ya, bagi kita, sahut yang lain. Kenapa? Tanda petik. Mereka memang bukan apa-apa bagi kita. Tetapi bagaimana bagi kita masing-masing? Eh dan kau. Jika kau takut, minggirlah. Kenapa kau harus takut? Bukankah aku sependapat bahwa mereka bukan apa-apa bagi kita? Mungkin aku akan ketakutan dan melarikan diri jika kau sendiri bertemu dengan mereka. Anak muda yang bertubuh raksasa, yang telah menjadi lumpuh ketika beberapa simpul syarafnya disentuh oleh gelagah putih berkata, jika mereka tidak licik dan menyerang dengan tiba-tiba, aku akan mengatasi mereka. Jangan sombong. Aku tidak sombong. Aku yakin akan kemampuanku, baik, sahut anak muda yang meragukan kemampuan. Mereka seorang-seorang, kita akan menjadi penonton. Biarlah ia berhadapan sendiri dengan laki-laki tukang sihir itu. Wajah anak muda yang bertubuh raksasa itu menjadi tegang. Dengan serta-merta ia pun berkata, tetapi kita sudah berniat untuk membuat mereka berdua jerah. Kemudian melemparkan laki-laki itu di pinggir jalan, serta membawa perempuannya kembali ke sarang kita. Beberapa orang yang lain tertawa. Sementara itu kuda mereka berlari terus, semakin lama semakin dekat dengan gelagah putih dan raraulan. Gelagah putih dan raraulan memperhatikan iring-iringan itu dengan jantung yang berdebaran. Bahkan gelagah putih pun berdesis, aku tidak ingin membunuh. Tetapi aku tidak tahu, apakah tidak terjadi jika kita harus berkelahi melawan sekian banyak orang. Ya, ternyata jumlah mereka tidak hanya sepuluh, tetapi dua belas, gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara itu, iring-iringan anak-anak muda berkuda itu menjadi semakin dekat. Gelagah putih dan raraulan segera. Menepi. Mereka naik ke atas gundukan tanah di pinggir jalan agar mereka tidak terinjak oleh kaki kuda. Namun kedua belas ekor kuda itu pun telah ditarik kendalinya hampir serentak, sehingga kuda-kuda itu pun segera berhenti. Seorang anak muda yang berkumis lebat, yang nampaknya pemimpin dari sekelompok anak muda itu pun berkata lantang, Hi, kaukah yang bertemu dengan kawan-kawanku di tepian Kalipraga? Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Dia matinya anak-anak muda yang masih duduk di punggung kuda itu. Namun demikian sambil mengangguk ia pun menjawab, Ya, kami telah bertemu mereka di tepian. Bahkan kawanmu yang bertubuh raksasa itu telah mengganggu kami berdua. Tetapi anak muda yang bertubuh raksasa itu berteriak, Bohong! Kau telah memfitnah. Gelagah putih mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia pun bertanya, Kenapa kau menjadi begitu ketakutan ketika aku mengatakan bahwa kau telah mengganggu kami? Apakah dengan demikian kau akan mendapat hukuman dari pemimpinmu itu? Bukan aku yang mengganggu kalian. Tetapi kalianlah yang telah mengganggu aku. Apa yang telah aku lakukan sehingga aku dapat menyebut kami telah mengganggu mu. Seorang anak muda yang lain tiba-tiba saja menyahut, Perempuan itulah yang telah mengganggu kami. Kenapa dengan istriku? Wajahnya, sikapnya dan keperempuannya yang telah mengganggu perasaan kami. Beberapa orang anak muda yang lain tertawa. Namun anak muda yang berkumis lebat itu pun membentak, Ini bukan lelucon. Kita telah dihina oleh orang itu. Ya, suara anak muda yang bertubuh raksasa itu lantang, Kita harus membalas hinaan itu. Kita harus mempermalukan mereka di hadapan orang banyak. Mempermalukan mereka bertanya seorang kawannya, Apa yang akan kita lakukan? Seret mereka kepadu Kuhan. Nah, banyak care untuk mempermalukan mereka. Tetapi pemimpin anak-anak muda itu berkata, Kami tidak akan menyeret kalian jika kalian menyerah dan memiarkan apa saja yang akan kami lakukan atas kalian. Kami akan membawa kalian ke padu Kuhan dengan care yang baik. Kemudian kalian pun akan kami tinggal dan kami serahkan kepada orang-orang padu Kuhan setelah kami melaksanakan hukuman yang ingin kami terapkan kepada kalian. Itu adalah keputusanku. Kawan-kawanku tidak akan dapat merubahnya. Karena itu, kalian dapat memilih menjalani hukuman berdasarkan atas hukumanku itu, Atau aku akan menyerahkan kalian kepada kawan-kawanku. Kisanak. Kami tidak merasa bersalah, kenapa Kisanak akan menghukum kami? Mungkin kalian merasa tidak bersalah. Tetapi kami menganggap kalian bersalah. Seandainya kami bersalah, apakah Kisanak dan kawan-kawan Kisanak berhak menjatuhkan hukuman itu? Kepada kami? Tentu. Siapakah yang akan melarang kami menjatuhkan hukuman apapun kepada kalian? Bahkan seandainya kami berniat mengubur kalian berdua di tebing di sela-sela batu-batu padas itu? Namun tiba-tiba saja raraulan berkata, kakang masih bersabar menghadapi anak-anak bengal itu. Gelagah putih menarik nafas panjang, Sementara itu orang berkumis tebal itu pun dengan serta-merta menanggapinya, Kau sebut kami anak-anak bengal? Ya, jawab raraulan tanpa ragu-ragu, Anak-anak yang tidak tahu diri. Hak apa yang kalian miliki sehingga akan menghukum kami? Hak kalian tidak lebih dari hak yang kami miliki. Karena itu jika kalian akan menghukum kami, maka kamilah yang akan melakukan lebih dahulu. Kami berdua akan menghukum kalian. Eh dan, teriak anak muda berkumis lebat itu, Ternyata kalian benar, kawan-kawan, kedua orang ini adalah orang-orang gila. Karena itu, jangan menunggu lebih lama lagi. Tangkap mereka dan seret kepada Kuhan di simpang empat itu. Setidak-tidak kita akan menunjukkan kepada orang-orang di padukuhan itu, Bahwa kita sudah menangkap sepasang orang gila. Kita dapat mengikat mereka di perapatan dan membiarkan mereka menjadi menonton-tontonan. Orang-orang yang pulang dan pergi ke sendang akan dapat menonton yang temu sangat menarik bagi mereka. Raraulan memang sudah kehabisan kesabaran. Tiba-tiba saja ia telah menyingsingkan kain panjangnya, Sehingga yang nampak kemudian adalah pakaian khususnya yang dipakainya di bawah kain panjangnya. Tanpa berbicara lagi, Raraulan telah menarik tangan gelagah putih meloncat turun ke jalan Dan antara kedua belas anak muda yang masih berada di punggung kuda. Adalah tidak terduga, Bahwa Raraulan telah menghentakan selendangnya menyentuh perut salah seekor kuda itu, Sehingga kuda itu pun terkejut. Sambil meringkik keras kuda itu mengangkat kedua kaki depannya. Namun ketika sekali lagi perutnya tersentuh selendang Raraulan, Maka kuda itu menjandi binal. Kuda itu pun meloncat menerjang kuda-kuda yang lain berlari kencang sekali. Beruntunglah bahwa anak muda yang berada di punggungnya sudah terjatuh pada saat kuda itu berdiri. Sehingga ia tidak lagi dibawa lari oleh kuda yang seakan-akan menjadi gila itu. Beberapa orang yang lain, yang tidak berhasil menguasai kudanya, Telah berloncatan turun pula, Sehingga lima dari dua belas ekor kuda telah berlari meninggalkan kuda-kuda yang lain, Yang masih dapat dijinakan. Kuda dari anak muda yang berkumis itu pun telah berlari pula. Anak muda yang berkumis lebat itu pun telah terjatuh pula. Tangannya yang sebelah kiri berasa menjadi sangat ngeri. Sedangkan punggungnya menjadi sakit pula. Demikian pula kawan-kawannya yang telah meloncat dan terjatuh dari kudanya. Orang-orang yang kesakitan itu mengumpat-umpat kasar. Sedangkan kawan-kawannya yang lain pun telah berloncatan turun pula. Mereka pun segera mengikat kuda-kuda mereka pada pepohonan yang tumbuh di pinggir jalan itu. Namun untuk beberapa saat mereka termangu-mangu melihat pakaian yang dikenakan oleh rara wulan. Dengan demikian mereka sadar, bahwa mereka berhadapan dengan seorang perempuan yang tentu bukan sebagaimana kebanyakan perempuan. Perempuan ini tentu memiliki kemampuan dalam melahkan nuragan, berkata anak-anak muda itu dalam hatinya, karena itu, maka ia sama sekali tidak nampak menjadi cemas dan ketakutan. Dalam pada itu, gelagah putih dan rara wulan yang sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan masih saja mencoba memberi peringatan. Dengan lantang gelagah putih berkata, aku masih akan mencoba menghindari kekerasan. Kekerasan tidak akan berarti dan tidak akan menguntungkan bagi kita. Mungkin ada di antara kita yang terluka atau mengalami cedera yang parah. Karena itu, dengarlah kata-kataku. Biarlah kami berdua pergi. Begitu enaknya kalian pergi tanpa mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Kalian telah mengejutkan kuda kami. Kalian telah membuat beberapa orang di antara kami terjatuh dari kuda dan sekarang kuda-kuda kami sudah berlari pergi. Kuda-kuda kami yang mahal itu akan dapat hilang dan tidak kami ketemukan kembali. Nah siapakah yang akan bertanggungjawab? Sudahlah kakang, berkata rara wulan, kita selesaikan saja persoalan ini menurut care yang mereka kehendaki. Lebih cepat lebih baik. Kita masih harus menempuh perjalanan panjang. Gelagah putih menarik nafas panjang. Sementara itu anak muda berkumis lebat itu berkata lantang kepada kawan-kawannya, kepung mereka berdua. Jangan beri kesempatan melarikan diri. Dosa mereka sudah bertumpuk. Hukuman bagi mereka akan menjadi semakin berat. Gelagah putih dan rara wulan tidak menjawab lagi. Mereka pun segera mempersiapkan diri menghadapi anak-anak muda yang bengal itu. Untuk beberapa saat gelagah putih dan rara wulan menunggu. Tetapi anak-anak muda itu masih belum mulai menyerang mereka. Bersiaplah, teriak anak muda yang berkumis lebat. Yang lain tidak menyambut. Mereka semuanya sudah siap. Tetapi belum ada yang memulainya. Akhirnya anak muda yang berkumis lebat itu bergeser mendekati rara wulan. Agaknya ia memilih untuk bertempur melawan perempuan itu daripada laki-laki yang mempunyai kekuatan sihir itu. Namun kawan-kawannya yang lain pun segera bergerser pula. Tetapi semuanya mengerahkan perhatian mereka kepada rara wulan. Gelagah putih termangu-mangu sejenak, ia melihat kepungan yang berat sebelah. Mereka agaknya telah memilih kau, rara, desis gelagah putih kembali tersenyum. Awas kau kakang. Jikakah sudah selesai, aku cubit lalu aku putar tiga kali sampai kulitmu terkelupas, sahut rara wulan. Bukan salahku. Mereka memilih sendiri. Rara wulan tidak menjawab. Tetapi ia justru bergeser menjauhi gelagah putih. Seakan-akan justru memberikan kesempatan kepada dua belas anak-anak muda itu untuk bertempur melawannya seorang diri. Namun sebenarnya lah, dua orang itu telah berkelempok siap menyerang rara wulan. Rara wulan tidak mau terlalu banyak kesulitan untuk mengalahkan mereka, karena itu, maka rara wulan pun langsung memutar selendangnya. Agaknya rara wulan pun ingin tahu apa yang dapat dilakukannya dengan selendangnya itu. Dalam pada itu, anak muda berkumis lebat itu pun berkata, kita akan melumpuhkan mereka seorang demi seorang. Apakah kita harus minta dengan hormat kepada laki-laki itu agar ia tidak ikut campur lebih dahulu bertanya anak muda yang meragukan kemampuan kawan-kawannya kawan-kawannya seorang-seorang. Gelagah putih tidak dapat menahan senyumnya. Katanya, terserah kepada kalian. Apakan kalian akan berkelahi melawan kami berdua atau dengan licik kalian ingin berkelahi? Dengan istriku saja, baru kemudian kalian akan melawan aku. Dengan demikian kalian berharap bahwa kalian tidak akan mengalami kesulitan karena kalian akan melawan kami seorang demi seorang. Persetan kau tukang sihir, jangan melibatkan diri. Jika kau mencoba melibatkan diri, maka kami akan membunuh istrimu. Gelagah putih tertawa. Katanya, bagaimana kau dapat membunuh istriku? Kalian sama sekali tidak akan mampu menyentuhnya. Persetan kau tukang sihir, teriak anak muda berkumis lebat. Lalu ia pun memberikan aba-aba kepada kawan-kawannya, tangkap perempuan itu. Jika suaminya ikut campur, bunuh saja istrinya yang sombong itu. Anak-anak muda itu pun bergeser mendekati rara wulan. Anak muda yang berkumis lebat itulah yang mulai menyerang diikuti oleh kawan-kawannya. Tetapi beberapa orang segera terlempar keluar lingkaran perkelahian. Seorang di antara mereka berteriak kesakitan, yang lain mengerang dan menyeringai sambil mencoba menahan sakit. Sedangkan rara wulan yang berputar itu telah menyentuh beberapa orang lawannya, sehingga mereka menjadi kesakitan. Bahkan ada di antara mereka yang terdorong beberapa langkah dan jatuh berguling di tanah berbatu padas. Iblis betina, geram anak muda yang berkumis lebat, apakah kalian sepasang suami istri yang kerasukan iblis? Rara wulan tidak menjawab. Tetapi selendangnya berputar semakin cepat. Suaranya pun bergaung memantulkan gemah di lareng gunung. Anak-anak muda itu menjadi semakin marah. Mereka pun mengerahkan kemampuan mereka, menyerang rara wulan dari berbagai arah. Tetapi tidak seorang pun yang mampu menyentuhnya. Bahkan tiga orang lagi jatuh terlentang. Dengan sudah payah mereka mencoba bangkit. Namun punggung mereka rasa-rasanya menjadi retak. Belum lagi ketiganya dapat berdiri tegak dan memasuki arna perkelahian, maka dua orang yang lain berteriak keras sekali. Ternyata selendang di tangan perempuan itu dapat memukul bahu mereka seperti sebatang tongkat kayu galih asem. Rara rasanya satu sebelah tangan kedua orang itu menjadi lumpuh dan tidak berdaya lagi. Dalam waktu yang terhitung pendek, tujuh orang sudah tidak dapat bertempur dengan sepenuh kemampuan mereka. Ada yang tulang punggungnya bagaikan patah. Ada yang sebelah tangannya seolah-olah menjadi lumpuh, ada yang perutnya muar dan nafasnya menjadi sesat. Ada yang tiga giginya patah. Kecuali mulutnya berdarah, maka dari hidungnya pun telah mengalir darah pula. Ternyata kedua belas orang itu tidak mampu berbuat banyak melawan raraulan yang hanya seorang diri. Namun kedua belas orang itu tidak mampu melihat kenyataan. Apalagi mereka yang masih belum mengalami cedera. Mereka justru mengerahkan kemampuan mereka untuk mendesak dan menguasai perempuan yang berkelahi bersenjata selendangnya itu. Namun mereka tidak berdaya apa-apa. Jika ujung selendangnya itu menyentuh tubuh mereka, maka terasa betapa sakitnya. Gelagah putih memperhatikan perkelahian itu sambil berdiri di atas sebongkah batu padas di pinggir jalan. Meskipun gelagah putih tidak melibatkan diri dalam perkelahian itu, tetapi gelagah putih selalu siap jika ada kemungkinan buruk akan terjadi pada raraulan. Namun dengan demikian, gelagah putih dapat melihat penguasaan raraulan atas senjata barunya. Senjata yang memiliki beberapa persamaan dengan cambuk, tetapi juga memiliki beberapa perbedaan sifat dan watak. Namun ternyata raraulan telah mampu menguasainya, sehingga melawan 12 orang anak muda, raraulan tidak mengalami terlalu banyak kesulitan. Tetapi gelagah putih pun kemudian menjadi berdebar-debar ketika ia melihat anak muda berkumis tebal itu menarik pisau belati panjangnya. Tidak ada pilihan lain, geram anak muda berkumis lebat itu, jika kau tidak menyerah, maka kami terpaksa membantaimu di sini. Ketika kawan-kawannya melihat anak muda berkumis tebal itu menarik senjatanya, maka yang lain pun telah melakukannya pula. Yang membawa pedang di lambungnya, telah menarik pedangnya pula. Yang membawa parang, golok, luhuk dan sebagainya telah berada di genggaman tangan mereka. Raraulan pun bergeser surut. Dia matinya anak-anak yang telah menggenggam senjata di tangan mereka itu. Jangan menyesali nasibmu yang buruk, iblis betina, geram anak muda yang berkumis lebat itu. Meskipun demikian, aku masih memberimu kesempatan sekali lagi. Kesempatan yang terakhir. Menyerahlah. Tetapi yang menjawab adalah gelagah putih, anak-anak muda. Kalian telah memilih penyelesaian yang sangat berbahaya. Jika kalian memergunakan senjata kalian, maka kalian semuanya berada dalam bahaya. Persetan kau tukang sihir. Jika kau menjadi ketakutan, suruh istrimu menyerah. Kami akan mengikatnya dan membawanya ke perapatan di dekat kedai itu. Kami akan menyeretnya seperti menyeret seekor kambing sakit-sakitan. Senjata di tangan kalian sama sekali tidak akan menolong kalian. Tetapi yang akan terjadi adalah sebaliknya. Omong kosong. Jangan mencoba menakut-nakuti kami. Gelagah putih pun segera meloncat turun. Ia tidak dapat membiarkan raraulan bertempur seorang diri melawan 12 orang yang bersenjata. Meskipun sebagian dari anak-anak muda itu sudah merasa kesakitan, tetapi dengan senjata di tangan, mereka akan tetap berbahaya. Apalagi apabila ada di antara mereka yang memiliki sejenis senjata rahasia yang dapat dilontarkannya. Dengan nada berat gelagah putih pun berkata, Jangan main-main dengan nyawa kalian anak-anak muda. Akulah yang memperingatkan kalian. Akulah yang memberi kalian kesempatan. Pergilah. Jangan ganggu kami lagi. Tetapi anak muda berkumis lebat itu membentak, Minggir kau laki-laki Jahanam. Aku akan berurusan dengan istrimu. Aku bukan laki-laki gila yang membiarkan istrinya berkelahi melawan 12 orang bersenjata. Meskipun aku tahu, jika aku terjun, maka bahayanya akan menjadi jauh lebih besar bagi kalian. Sombongnya kau orang gila. Bersiaplah. Kalian berdua akan mati. Namun terdengar raraulan berkata, Jangan mencampuri permainan kami, takang. Aku akan menyelesaikannya. Jangan berlelah-lelah dalam permainan yang tidak menarik sama sekali itu, rara. Biarlah aku ikut, agar mainan buruk ini lekas selesai. Bukankah kita masih akan berjalan jauh? Terlambat. Kau terlambat menyatakan diri ikut bermain. Gelagah putih menarik nafas dalam. Agaknya raraulan ingin menyelesaikan sendiri. Namun gelagah putih masih juga berkata, Bukankah lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali? Raraulan tidak menjawab. Sementara itu, anak-anak muda itu masih mengepungnya. Hanya anak muda yang berkumis lebat itu sajalah yang berdiri dan bersiap menghadapi gelagah putih. Kau sendiri bertanya gelagah putih. Jangan sombong. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menyihirku. Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi ia melangkah mendekati anak muda berkumis lebat yang menggenggam pisau belati panjang itu. Anak muda berkumis lebat yang menjadi pemimpin dari anak-anak muda yang lain itu pun kemudian berteriak, paksa perempuan itu menyerah. Jika laki-laki ini tidak mau menyerah juga, maka perempuan itu akan kita bunuh. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Sementara itu, 11 orang bersenjata telah menyerang Raraulan. Raraulan yang bersenjata selendang itu berloncaran dengan cepat. Ia tidak sekedar menyentuh lawan-lawannya dengan selendangnya. Tetapi Raraulan benar-benar mempergunakan selendangnya untuk menghentikan perlawanan lawan-lawannya. Ketika Raraulan memutar selendangnya dilambari dengan tenaga dalamnya yang semakin ditingkatkan, maka dua pucuk senjata telah terlempar dari tangan pemiliknya. Demikian kedua orang itu memburu senjatanya, maka seorang di antara lawan-lawannya Raraulan itu berteriak kesakitan. Selendang itu telah melukainya. Lambung anak muda yang berteriak kesakitan itu ternyata telah terkoyak menyilang. Darah benar-benar telah mengalir dari luka itu. Beberapa orang yang melihat kawannya terkapar dengan darah merah mengalir dan menitik di bumi itu, menjadi sangat marah. Namun sekaligus mereka menjadi berdebar-debar. Dalam pada itu, anak muda yang berkumis lebat itu pun sudah tidak berdaya. Dengan cepat gelagah putih telah berhasil merampas pisau belati panjang itu, kemudian melemparkannya jauh-jauh. Anak muda berkumis lebat yang kehilangan senjata itu pun berloncatan mundur. Ketika gelagah putih bergeser mendekatinya, maka ia pun berteriak, menyerahlah atau istrimu akan dicincang lumat. Siapa yang mencincangnya? Kawan-kawanmu tidak berdaya menghadapinya. Anak muda berkumis lebat itu masih akan menjawab. Tetapi seorang lagi kawannya terdorong beberapa langkah surut. Kemudian, anak muda itu tidak lagi mampu mempertahankan keseimbangannya sehingga akhirnya anak muda itu terjatuh. Dari dadanya mengalir darah. Sebuah luka memanjang tergores di dada itu. Anak muda berkumis lebat itu termangu-mangu. Gelagah putih tidak segera menyerangnya. Seakan-akan gelagah putih dengan sengaja memberinya kesempatan untuk menyaksikan apa yang terjadi. Gelagah putih sendiri bagaikan tercengkam melihat Raraulan mempermainkan senjatanya. Ternyata Raraulan benar-benar menguasai selendangnya, sehingga seakan-akan selendangnya itu mampu bergerak sendiri sesuai dengan keinginan Raraulan. Selendang itu sekali-sekali melingkar dengan lentur. Namun tiba-tiba saja selendang petiu seakan-akan telah berubah menjadi sebuah tongkat besi yang keras. Tetapi sejenak kemudian, ujung selendangnya menjadi bagaikan tajamnya mata pedang yang baru diasah. Bahkan dengan tidak terduga, ujung selendang itu dapat pula mematuk seperti pangkalan dan tombak panjang yang terbuat dari kuningan. Dengan lambaran tenaga dalamnya, maka selendang itu menjadi sangat berbahaya di tangan Raraulan. Dalam pada itu, anak muda yang berkumis lebat itu menjadi sangat gelisah. Kawan-kawannya tidak segera berhasil menangkap perempuan itu untuk memaksa suaminya menyerah. Bahkan satu demi satu kawan-kawannya terlempar keluar Arna dengan darah yang membasai pakaian mereka. Kau sendiri bagaimana bertanya gelagah putih? Anak muda itu tidak segera menjawab. Ambil pisau belatimu. Jika kau ingin menangkap perempuan itu, libatkan dirimu. Anak muda itu tidak segera menjawab. Namun ketika seorang lagi kawannya yang bertubuh raksasa itu mengaduh kesakitan karena lengannya terkoyak, maka anak berkumis lebat itu pun berkata, Aku akan mengambil pisau belatiku. Aku akan membunuh perempuan itu. Ambilah. Aku tidak akan menghalangimu. Mula-mula anak muda itu menjadi ragu-ragu. Namun akhirnya ia pun melangkah memungut pisau belatinya. Sementara itu, gelagah putih sama sekali tidak mengganggunya. Lakukan apa yang ingin kau lakukan, desis gelagah putih. Anak muda berkumis lebat itu temangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian telah melangkah maju mendekati Arna pertempuran. Tetapi ketika ia memasuki Arna, maka hampir semua kawan-kawannya sudah terluka. Meskipun mereka masih mengepung Rarawulan, tetapi lingkaran kepungan itu pun menjadi semakin longgar. Anak-anak muda itu menjadi tidak berani lagi mendekat. Bahkan dua orang yang masih belum tersentuh senjata Rarawulan pun telah menjadi ketakutan. Kita bunuh perempuan itu, teriak anak muda berkumis lebat itu. Tetapi tidak seorang pun yang beranjak dari tempatnya. Jangan takut, teriak anak muda itu. Kawan-kawannya masih belum bergerak. Sementara itu gelagah putih berkata, Kenapa kau hanya berteriak-teriak saja? Kenapa kau tidak segera menyerangnya? Wajah anak muda itu menjadi merah. Namun ketika ia bergeser setapak maju, Rarawulan berdiri tegak menghadap kepadanya, sehingga anak muda berkumis lebat itu bagaikan membeku di tempat. Dalam pada itu terdengar Rarawulan berkata, Aku memberi kesempatan terakhir pada kalian. Pergilah. Siapa yang tinggal akan aku bunuh tanpa belas kasihan? Wajah-wajah pun menjadi pucat. Agaknya perempuan itu tidak sekedar menakut-nakutinya. Ia benar-benar akan melakukannya. Sementara itu, ketika seorang di antara mereka bergeser mundur, maka kawan-kawannya pun bergeser mundur pula. Apakah kalian takut teriak anak muda berkumis lebat? Tidak ada yang menjawab. Tetapi mereka masih saja bergerak menjauhi Rarawulan. Ketika Rarawulan melangkah maju ke arah anak muda berkumis lebat itu, maka anak muda itu pun bergeser mundur pula sambil berteriak, Cepat! Selesaikan perempuan itu. Tidak ada yang bergerak maju. Sementara gelagah putih berkata pula, Kenapakah sendiri tidak melangkah maju? Anak muda itu justru melangkah surut ketika Rarawulan menjadi semakin dekat. Tiba-tiba saja Rarawulan itu membentaknya, Pergi, pergi. Anak muda berkumis lebat itu terkejut. Seakan-akan diluar kehendaknya ketika anak muda itu meloncat beberapa langkah surut. Sementara Rarawulan masih saja mendekatinya. Pergi, pergi, Rarawulan itu menjerit dengan nada tinggi. Tiba-tiba saja anak muda berkumis lebat itu meloncat meninggalkan Arna. Dengan sekuat tenaganya ia berlari menyusuri jalan berbatu padas itu. Kawan-kawannya yang telah kehilangan kudanya pun telah berlari pula mengikutinya. Yang lain, yang telah mengikat kudanya di pinggir jalan, berlari ke kuda mereka. Sejenak kemudian, maka dua belas orang anak muda itu sudah berlari meninggalkan Rarawulan. Sepeninggal mereka, maka gelagah putih pun berkata, Permainan selendangmu ternyata diluar dugaan, Rara. Namun wajah Rarawulan masih saja tegang. Katanya, ya seadanya saja. Bukan seadanya. Ilmumu benar-benar mengagumkan. Selama ini aku hanya melihat kau berlatih di sanggar. Tetapi kali ini aku melihat kau berlatih menghadapi sebelas orang bersenjata. Apanya yang mengagumkan nada suara Rarawulan datar. Gelagah putih mengerutkan dahinya. Ia baru merasakan bahwa sikap Rarawulan agak berbeda. Karena itu maka ia pun bertanya, Kenapa kau tidak memperbolahkan aku ikut bermain? Untuk apa kau ikut? Bukankah sejak semula kau sudah mengatakan bahwa anak-anak muda itu lebih tertarik kepadaku dari kepadamu? Gelagah putih tiba-tiba tertawa. Tetapi suara tertawanya terputus ketika Rarawulan itu meloncat mencubit lengannya kemudian memutarnya. Rara. Sakit. Gelagah putih berteriak. Aku tidak peduli. Kenapa kau tidak minta kakangmu itu menurunkan ilmu kebalnya kepadamu? Lepaskan. Lepaskan. Besok kalau aku sudah memiliki ilmu kebal, kau dapat melakukannya lagi. Rarawulan tidak melapaskannya. Bahkan tangannya memutar semakin keras, sehingga gelagah putih harus mengerahkan daya tahan tubuhnya untuk mengatasi rasa pedi lengannya itu. Lepaskan Rara. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Huh. Rarawulan melepaskan lengan gelagah putih sambil. Berkata, Lain kali aku buat kau jera dengan ilmu pacar Wutah Pusparinon C. Baik. Baik. Lain kali kita tidak akan bertemu lagi dengan 12 anak muda yang bodoh itu. Rarawulan hampir saja meloncat lagi. Tangannya sudah terjulur. Namun niatnya diurungkannya. Bahkan Rarawulan dan juga gelagah putih bergeser beberapa langkah mundur. Di hadapan mereka muncul dari gumpalan-gumpalan pada stebing, seorang yang sudah sangat tua. Hampir 50 tahun aku menunggu, desis laki-laki tua, berjanggut dan berkumis putih. Rambut yang terjulur di bawah ikat kepalanya pun nampak sudah putih seperti kapas. Kau siapa kiai bertanya gelagah putih. Sambil terbungkut-bungkuk orang itu bergeser selangkah maju. Tangan kanannya berpegangan pada sebatang tongkat kayu. Orang tua itu memandang gelagah putih dan Rarawulan berganti-ganti. Kemudian suaranya yang parau pun terdengar pula, apakah benar kalian dua orang suami istri? Ya, kiai. Apakah kalian sudah mempunyai anak belum kiai? Aku menunggu kalian lewat. Sudah aku katakan, sudah hampir 50 tahun aku menunggu. Aku sudah pernah lewat jalan ini, kiai. Kebetulan aku tidak melihatnya. Tetapi menjelang batas hidupku, akhirnya aku dapat menemukan kalian. Bukan hanya karena kalian suami istri yang belum mempunyai anak. Tetapi memiliki unsur-unsur gerak yang nampak pada kalian berdua. Maksud kiai? Aku sempat melihat kalian berkelahi melawan anak-anak muda bengal itu. Gelagah putih dan Rarawulan termangu-mangu. Ger. Sebenarnya aku ingin mempersilahkan kalian singgah. Ada beberapa hal yang ingin aku sampaikan kepada kalian berdua. Di mana rumah kiai? Di tengah-tengah hutan itu. Aku tinggal di sebuah rumah yang aku ketemukan di sana. Rumah yang sudah sangat tua. Nampaknya rumah itu dibangun pada masa permulaan Kerajaan Demak. Namun kemudian telah ditinggalkan penghuninya. Ketika aku ketemukan rumah itu, rumah itu sudah kosong. Kotor dan rusak. Aku mencoba membersihkannya dan tinggal di dalamnya. Kiai sendirian saja? Tidak. Aku tinggal bersama seorang muridku yang setia. Juga seorang yang sudah tua, meskipun ketika ia menjadi muridku, ia masih seorang remaja. Gelagah putih dan Rarawulan termangu-mangu sejenak. Menilik wujud, sinar matanya serta bayangan di wajahnya, orang tua itu bukan seorang yang jahat. Tetapi siapa tahu isi hati seseorang. Angger berdua, berkata orang itu pula, sekali lagi aku ingin mempersilahkan kalian berdua singgah. Aku ingin minta kalian berdua menolongku. Aku sudah terlalu tua. Gelagah putih dan Rarawulan saling berpandangan sejenak. Namun kemudian keduanya menganggu kecil. Baiklah, Kiai, berkata gelagah putih, aku akan singgah. Tetapi jika berkenan, aku ingin bertanya, siapakah Kiai itu sebenarnya? Aku bukan orang penting yang pernah dikenal, nger, namaku Namaskara. Orang memanggilku Kiai Namaskara. Tetapi itu adalah karena salahku sendiri. Aku jarang sekali keluar dan rumah yang aku ketemukan itu. Gelagah putih dan Rarawulan mengangguk-angguk. Sementara itu, Kiai Namaskara itu pun berkata, Marilah nger. Ikutlah aku. Tetapi aku sudah tidak dapat berjalan lebih cepat dari seorang bayi yang sedang merangka. Gelagah putih dan Rarawulan tidak menjawab. Mereka kemudian mengikuti orang yang sudah sangat tua itu berjalan di antara onggurokan batu-batu padas, menyelinap ke arah hutan di kaki gunung merapi. Gelagah putih yang sudah melewati jalan itu, tidak pernah mengetahui bahwa ada lorong kecil di tebing, dibalik onggurkan batu-batu padas yang ditumbuhi gerumbul-gerumbul perdu yang kurus dan tidak banyak berdaun. Kiai Namaskara berjalan terlalu lambat bertelekan tongkat kayunya. Sebelah tangannya berpegangan pada bongkah-bongkah batu padas di sebelah lorong sempit itu. Ternyata jalan yang harus ditempuh cukup panjang. Lepas dari tebing berbatu-batu padas, mereka sampai ke sebuah lorong yang basah. Kemudian mereka memasuki hutan di kaki gunung. Hutan yang masih lebat tertutup oleh segala jenis pepohonan. Dari pohon-pohon raksasa sampai ke pohon-pohon perdu serta batang ilalang. Jalan menjadi semakin sulit, Kiai Namaskara berjalan semakin lambat. Tetapi ketika gelagah putih akan membantunya, orang yang sudah sangat tua itu berkata, Terima kasih, ger. Biarlah aku berjalan sendiri. Aku sudah terbiasa melewati lorong setapa ini. Gelagah putih tidak menjawab. Tetapi ia tidak lagi berusaha membantu Kiai Namaskara yang berjalan di depan dengan tongkat kayunya. Namun beberapa saat kemudian jantung gelagah putih dan raraulan berdebaran. Tiba-tiba saja di hadapan mereka. Berdiri dua ekor harimau loreng yang sangat besar. Hampir sebesar kerbau. Tunggu Kiai, berkata gelagah putih, biarlah aku dan istriku berjalan di depan. Kenapa bertanya Kiai Namaskara? Harimau itu. Kiai Namaskara tersenyum. Katanya, harimau yang baik, ger. Harimau itu tidak akan mengganggu kita. Gelagah putih dan raraulan menarik nafas dalam-dalam. Mereka siap untuk memusatkan nalar budinya, mempergunakan ilmu pamungkas mereka menghadapi sepasang harimau yang besar itu. Sebenarnya lah sepasang harimau itu tidak mengganggu ketika Kiai Namaskara berjalan di sebelah mereka. Sambil mengelus kepala kedua ekor harimau itu berganti-ganti, Kiai Namaskara berkata, jangan ganggu tamuku. Kedua ekor harimau itu menjilat punggung telapak tangan Kiai Namaskara, seakan-akan mereka sedang mencium tangan itu. Bagus, berkata Kiai Namaskara, pergilah bermain. Kedua ekor harimau itu memandang gelagah putih dan rara. Mulan berganti-ganti, bagaimanapun juga gelagah putih dan raraulan harus mempersiapkan diri. Harimau tentu berbeda dengan seseorang yang dengan langsung memahami pesan sebagaimana diucapkan oleh Kiai Namaskara itu. Namun kedua harimau itu memang tidak menunjukkan sikap bermusuhan. Mereka melangkah mendekati gelagah putih dan raraulan. Dipandanginya gelagah putih dan raraulan sejenak. Namun kedua ekor harimau itu pun kemudian melangkah perlahan-lahan meninggalkan mereka, masuk ke dalam belukar yang lebat. Kiai Namaskara pun melanjutkan perjalanannya yang lambat diikuti oleh gelagah putih dan raraulan. Bertiga mereka memasuki hutan di lareng gunung itu semakin dalam. Namun gelagah putih dan raraulan menjadi haran. Jalan yang mereka lalui semakin dalam justru menjadi semakin lebar. Langkah Kiai Namaskara terhenti ketika beberapa ekor kera berloncatan ke pundak dan tangannya. Beberapa yang lain menghadang di tengah jalan. Minggir, berkata Kiai Namaskara, jangan halangi jalanku. Aku membawa dua orang tamu. Beberapa ekor kera itu berpaling kepada gelagah putih dan raraulan. Sementara Kiai Namaskara pun berkata pula, Minggirlah. Kami akan lewat. Kera-kera itu pun berloncatan menepi. Tidak seokor pun di antara mereka yang mengganggu. Gelagah putih dan raraulan menjadi semakin heran ketika mereka melihat sebuah pintu gerbang tua yang sudah rusak. Namun bekasnya, pintu gerbang itu tentu pintu gerbang yang baik. Tiang-tiangnya, tulang-tulang atapnya berukir dan bahkan masih ada bekas sunggingan berwarna-warni. Namun sudah menjadi buram dan bahkan terkelupas. Ketika mereka menjadi semakin dekat dan berjalan di bawah pintu gerbang yang sudah rusak itu, gelagah putih sempat mengamati ukiran dan sunggingan di tiangnya. Prada. Kau lihat rara. Yang menyahut justru Kiai Namaskara, ya. Prada. Bangunan yang ada di dalam halaman yang berpintu gerbang itu juga berukir, disungging dan diwarnai dengan prada pula, meskipun sudah menjadi hampir tidak kelihatan tertutup oleh debu dan yang lain mulai terkelupas. Aku tidak mampu menyelamatkan bangunan yang menjadi semakin rusak itu. Gelagah putih dan raraulan termangu-mangu. Namun mereka tertegun ketika mereka melangkah memasuki halaman yang luas, yang nampak bersih dan terpelihara rapi. Di tengah-tengah halaman yang tua itu berdiri sebuah rumah tua yang sudah mulai rusak, meskipun tidak mendapat perawatan yang cukup. Tetapi kayu-kayunya mulai menjadi lapuk. Di sana-sini nampak beberapa jenis kayu yang berbeda dari bangunan aslinya. Nampaknya ada beberapa bagian yang sudah diganti tetapi dengan bahan seadanya. Meskipun demikian, namun keagungan bangunan itu masih terasa. Marilah. Inilah rumahku. Karena rumah ini tidak berpenghuni serta tidak seorang pun yang mengaku memilikinya, maka rumah ini pun telah aku akui sebagai rumahku. Gelagah putih dan raraulam pun melangkah mengikuti Kiai Namaskara. Langkah mereka tertegun ketika dari pintu seketeng muncul seorang yang bertubuh agak bongkok. Ketika orang itu berjalan mendekati Kiai Namaskara, gelagah putih dan raraulam melihat orang itu agak timpang pula. Segeres luka nampak di wajahnya. Sebelah telinganya agak lebih besar dari telinganya yang satu lagi. Ia adalah muridku yang setia, berkata Kiai Namaskara. Gelagah putih dan raraulam mengangguk hormat. Dengan suaranya yang bernada tinggi, orang itu berkata, Selamat datang di istana kami. Terima kasih, jawab gelagah putih. Namanya Sangli, berkata Kiai Namaskara, Ia ikut aku sejak remaja. Sekarang rambutnya, kunisnya yang tipis. Janggutnya yang jarang, sudah memutih semuanya. Bahkan ia sudah nampak setua aku sendiri. Orang itu tersenyum. Meskipun tubuhnya dan wajahnya cacat tetapi nampak kelembutan terpancar di wajahnya. Gelagah putih dan raraulam terkejut ketika mereka melihat sekelompok serigala keluar dari pintu seketeng. Namun ketika orang yang agak bongkok itu mengayunkan tangannya maka serigala-serigala itu pun berlarian menjauh. Di sudut gandok, serigala-serigala itu berpapasan dengan beberapa ekor domba yang berlari-larian ke halaman. Serigala-serigala itu hanya berpaling saja. Tetapi tidak seokor pun dari serigala-serigala itu mengganggu domba-domba itu. Gelagah putih dan raraulan menahan nafas. Tetapi kemudian jantung mereka telah dicengkam oleh keheranan. Serigala-serigala itu tidak berbuat apa-apa. Apalagi menerkamnya. Domba-domba itu pun sama sekali tidak menjadi ketakutan. Agaknya mereka sudah terbiasa bergaul dengan serigala dan bahkan ketika dua ekor harimau yang besar itu memasuki halaman itu. Tidak terasa ada permusuhan di halaman rumah yang besar itu. Dua ekor harimau itu pun kemudian berjalan perlahan-lahan ke halaman samping dan hilang di balik tanaman perdu yang agaknya merupakan tanaman yang daunnya atau batangnya atau akarnya dapat dipergunakan untuk membuat obat-obatan. Segerumbul-segerumbul terpisah-pisah menurut jenisnya. Marilah nger. Naiklah, Kiyaya Namaskara mempersilahkan. Gelagah putih dan raraulan itu pun kemudian naik ke pendapa. Di peringgitan telah terbentang tikar pandan yang putih. Gelagah putih dan raraulan pun kemudian duduk ditemui oleh Kiyaya Namaskara dan Kisangli. Angger berdua, berkata Kiyaya Namaskara kemudian, setelah duduk sejenak, perkenankan aku mengetahui siapakah Angger berdua ini. Tetapi bukankah Kiyaya sudah menunggu kami hampir lima puluh tahun? Kiyaya Namaskara tersenyum. Katanya, aku memang sudah menunggu selama lima puluh tahun, tetapi aku tidak tahu siapakah yang aku tunggu itu. Baru kemudian, setelah aku melihat Angger berdua, sikap Angger menanggapi kelakuan anak-anak muda itu, maka aku baru tahu bahwa Anggerlah yang aku tunggu. Kenapa kami berdua, Kiyaya? Angger belum menjawab pertanyaanku. Oh, gelagah putih menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, namaku gelagah putih, Kiyaya. Perempuan ini adalah istriku. Namanya raraulan. Kami tinggal di tanah perdikan menoreh. Kiyaya Namaskara mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bertanya, sekarang, Angger berdua akan pergi kemana? Kami akan pergi ke Jatianom. Ayahku tinggal di Jatianom. Jika aku boleh tahu, siapakah nama ayah Angger orang memanggil ayahku, Ki Widura. Ki Widura, ulang Kiyaya Namaskara. Ya, Kiyaya. Kiyaya Namaskara mengangguk-angguk. Katanya, aku seperti orang asing yang tidak mengenal siapa-siapa. Tetapi orang pun tidak mengenal aku. Selain Kiyaya sudah memperkenalkan nama Kiyaya, siapakah sebenarnya Kiyaya Namaskara itu? Seperti yang Kiyaya katakan, Kiyaya menemukan rumah ini. Dengan demikian maka Kiyaya tentu berasal dari tempat yang lain. Ya, Angger. Tetapi seperti yang aku katakan, aku bukan orang penting. Aku orang kebanyakan sehingga namaku tidak akan pernah dikenal oleh siapapun. Aku anak-anak keluarga Padesan. Aku mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga akhirnya aku menetap di sebuah padepokan. Sebuah padepokan kecil di lareng gunung Kelut. Muridku tidak lebih dari sembilan orang. Tetapi tidak semua muridku memenuhi harapanku. Ada di antara mereka yang bersikap baik. Tetapi ada pula yang sebaliknya. Tetapi aku sadar, bahwa hal seperti itu dapat saja terjadi. Mereka bukan benda-benda mati yang dapat aku bentuk menurut keinginan dan seleraku. Mereka adalah sosok yang hidup, berakal budi. Mereka dipengaruhi oleh latar belakang kehidupan keluarga mereka, dipengaruhi oleh pergaulan mereka dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup mereka. Sehingga karena itu, wajarlah jika sembilan murid-muridku itu mempunyai sembilan sifat dan watak yang berbeda-beda. Gelagah putih mengangguk-angguk. Terakhir aku kehilangan delapan dari sembilan muridku. Seorang di antara mereka menyatakan kesetiaannya kepada aku. Ia ikut aku kemanapun aku pergi, karena aku pun kemudian telah meninggalkan pada pokan kecilku dan kembali mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga akhirnya aku temukan rumah ini. Sudah lama Kiai tinggal di rumah ini bertanya gelagah putih. Sudah lebih dari lima puluh tahun, lima puluh tahun. Ya. Tetapi saat itu aku belum memisahkan diri dari kehidupan. Aku masih berhubungan dengan kehidupan sesama meskipun aku tidak pernah berterus terang bahwa aku tinggal di sini. Tetapi hampir sepuluh tahun terakhir, hubunganku dengan sesama itu semakin menjadi jauh. Dan terakhir aku jarang sekali keluar dari tempat ini. Tetapi Kiai sudah menunggu lima puluh tahun. Jika aku katakan bahwa aku menunggu, bukan berarti aku tidak mencari. Tetapi aku memang tidak pernah bertemu dengan orang yang aku cari itu. Aku harus menunggu sampai hampir lima puluh tahun. Barulah aku bertemu dengan orang yang aku cari. Siapakah yang sebenarnya Kiai tunggu itu? Kami berdua atau orang lain yang mempunyai beberapa persamaan dengan kami? Atau sikap dan sifat-sifat kami yang dapat Kiai tangkap pada saat Kiai mengamati kami berdua? Ger. Aku tahu bahwa bukan anggar berdua saja yang memiliki sifat dan watak yang menarik perhatianku. Tetapi anggar berdualah yang pertama-tama kami temui sekarang ini. Apakah yang telah kami lakukan? Berkelahi? Ya berkelahi. Tetapi anggar berdua berkelahi bukan dikendalikan oleh kebencian, dendam dan kedengkian. Anggar berkelahi karena alasan yang sangat masuk akal. Bahkan pada akhirnya, nampak jelas, bahwa anggar berkelahi bukan dikendalikan oleh nafsu berkelahi semata meta. Gelagah putih dan raraulan termanggu-manggu. Keduanya saling berpandangan sejenak. Sementara itu Kiai Namaskara berkata selanjutnya, aku tertarik kepada sikap kalian di akhir perkelahian itu. Kalian berarkan anak-anak bengal itu pergi. Semula aku menduga, bahwa tentu akan jatuh korban dalam perkelahian yang jumjahnya tidak seimbang itu. Tetapi ternyata tidak. Kalian biarkan mereka pergi meskipun. Sebenarnya kalian dapat mencegahnya jika kalian mau menghukum mereka dan berbuat apa saja untuk memuaskan diri sendiri. Tetapi yang kalian lakukan bukan itu. Tetapi aku sudah melukai beberapa orang di antara mereka, Kiai, selara raraulan. Kau memang sedang marah, nger. Tetapi itu wajar sekali. Seperti orang lain, kau pun dapat menjadi marah karena kau dan suamimu sudah diganggu. Tetapi kemarahan itu tidak membakar kebencian dan dendam di dadamu. Kau tumpahkan kemarahanmu. Sesudah itu, sudah. Jika saja ada di antara mereka yang kau bunuh, maka sikapku pun akan berbeda. Raraulan mengerutkan dahinya. Kau bentak mereka dengan marah. Tetapi kemarahanmu bersih. Kau suruh mereka pergi tanpa berniat memuaskan kemarahanmu dengan mencelakai mereka meskipun itu dapat kau lakukan. Raraulan tidak menjawab. Justru kepalanya tertunduk seperti juga gelagah putih. Ger, berkata Kiai Namaskara kemudian, aku berharap agar Angger berdua bersedia tinggal di rumah ini barang dua-tiga hari. Mungkin ada yang menarik yang dapat Angger lihat di sini. Kiai, sahut gelagah putih, terima kasih atas kebaikan Kiai kepada kami berdua. Tetapi kami sedang dalam perjalanan menuju ke Jatianom. Jatianom bukan tujuan kami terakhir, Kiai. Kami masih akan menempuh perjalanan jauh sekali. Kemana? Kami belum tahu kemana kami harus pergi, Kiai. Tetapi kami akan mulai dengan perjalanan ke barat. Ke barat? Tetapi Angger berdua sekarang justru pergi ke arah timur. Kami akan singgah di rumah ayah, Kiai. Juga singgah di rumah kakak sepupuku. Siapa kakang Untara? Kitu Menggung Untara? Pemimpin pasukan Mataram yang berada di Jatianom. Ya, Kiai. Kiai sudah mengenal kakang Untara? Secara pribadi belum ger. Tetapi aku tahu, dan banyak orang yang tahu, bahwa Kitu Menggung Untara adalah panglima pasukan Mataram yang berada di Jatianom. Gelagah putih mengangguk-angguk pula. Nah, ger, berkata Kiai Namaskara dengan penuh harapan, aku mohon Angger berdua bersedia singgah di rumah ini barang dua-tiga hari. Setelah itu Angger dapat pergi ke Jatianom. Kemudian kembali ke barat. Jika saja sempat, aku masih juga berharap Angger singgah lagi di rumahku ini. Sejenak Gelagah putih dan Rarawulan saling berpandangan. Namun agaknya tersirat di wajah mereka keinginan untuk mengetahui, untuk apa Kiai Namaskara mengharap mereka untuk bermalam barang dua-tiga hari di rumah itu. Dengan nada datar, Gelagah putih pun bertanya kepada Rarawulan, apakah kita dapat tinggal di sini selama dua atau tiga hari, Rara? Terserah sajalah kepada Kakang, jawab Rarawulan. Kiai Namaskara tersenyum. Sementara itu Ki Sangli pun berkata, nah, seorang perempuan yang berkata, terserah sajalah, berarti bahwa ia telah menyetujuinya. Gelagah putih dan Rarawulan pun tersenyum pula. Apakah benar begitu bertanya Rarawulan? Ki Sangli tertawa. Katanya, ketika orang tuanya Rarawulan bertanya, apakah Rarawulan bersedia menjadi istri Gelagah putih, Angger tentu juga menjawab, terserah kepada ayah ibu. Rarawulan tersenyum sambil menunduk. Rara rasanya wajahnya menjadi panas. Tetapi ia tidak mengatakan, bahwa justru Rarawulan sendirilah yang telah memilih Gelagah putih untuk menjadi suaminya. Bukan orang tuanya. Karena itu, sebelum ada orang yang bertanya kepadanya, Rarawulan sudah mengiakannya. Dalam pada itu, maka akhirnya Gelagah putih dan Rarawulan menyatakan kesediaan mereka untuk berada di rumah itu barang dua-tiga hari, meskipun itu akan berarti bahwa perjalanan Gelagah putih dan Rarawulan akan tertunda. Nah, jika demikian, biarlah aku mempersiapkan segala galanya, berkata Kisang Li. Mempersiapkan apa Kisang Li? Bilik tidur, minum dan makan. Aku harus menyediakan nasi lebih banyak dari biasanya. Aku pun harus merebus air lebih banyak dari biasanya. Aku pun harus merebus air lebih banyak, kemudian menyediakan bilik tidur buat kalian berdua. Di sini ada banyak bilik tidur. Tetapi tidak semuanya dapat dipakai. Penaga kami pun tidak mampu merambah semuanya, sehingga kami hanya merawat beberapa bagian saja yang penting dan perlu. Terutama wajah dari rumah ini. Sudahlah Kisang Li. Jangan merepotkan. Biarlah kami siapkan bilik tidur bagi kami. Biarlah kami membantu mengerjakan pekerjaan dapur. Apalagi Raraulan sudah terbiasa bekerja di dapur. Sang Li tertawa. Katanya, tetapi kalian adalah tamu di sini. Kami akan menghormati tamu-tamu kami sebagaimana seharusnya. Kami akan merasa lebih kerasan tinggal jika kami dapat melakukannya sebagaimana di rumah kami sendiri, sahut gelagah putih. Kiyai Namaskaralah yang menyahut, baiklah. Biarlah mereka melakukannya sebagaimana di rumah sendiri. Sang Li, tunjukkan saja kepada mereka, bilik yang manakah yang dapat mereka pergunakan. Kemudian tunjukkan pula, pintu yang manakah yang menuju ke dapur. Baik, Kiyai, jawab Kisang Li. Marilah. Aku tunjukkan bilik itu kepada kalian nger. Kemudian aku akan merebus air untuk menjamu angger berdua, yang tentu merasa haus. Nanti sajalah angger Raraulan pergi ke dapur. Sekarang yayarlah angger berdua membersihkan bilik yang akan kalian pergunakan. Kisang Li itu pun kemudian mengajak gelagah putih dan Raraulan masuk ke ruang dalam lewat pintu peringgitan. Demikian mereka berada di ruang dalam, maka mereka pun menjadi semakin kagum. Beberapa langkah dari pintu peringgitan, lantai pun menjadi agak tinggi. Saka guru di ruang dalam itu berukir halus. Demikian pula gebiok ketiga buah sentong. Sentong kiri, kanan dan sentong tengah. Pada bagian atas gebiok berukir dan diwarnai dengan sungging itu, dilukis pula berbagai macam bentuk. Lingkaran yang terbagi oleh busur-busur lingkaran dalam warna yang beraneka. Beberapa huruf yang tidak dapat langsung dimengerti maknanya. Gambar burung, binatang buas dan beberapa jenis raja kaya. Gelagah putih dan Raraulan tertegun sejenak. Namun kemudian ia pun berjalan lebih cepat menyusul Kisang Li yang sudah berjalan lebih dahulu. Lewat di lantai yang lebih rendah di sebelah ketiga buah sentong itu, mereka sampai ke ruang rendah mereka sampai ke sebuah ruang yang hampir sama luasnya dengan ruang dalam. Juga di bawah atap yang bergaya joglo. Keempat Saka gurunya juga berukir lembut. Demikian pula uleng di atasnya dan gebiok yang membatasi ruang itu. Tetapi di bangunan itu tidak terdapat tiga buah sentong. Sentong kiri, kanan dan sentong tengah. Yang ada adalah bilik-bilik yang berada di tepi. Sementara itu di bagian tengah bangunan itu tidak bersekat sehingga kesannya sebuah ruang yang luas. Tetapi karena sinar matahari tidak leluasa masuk ke dalamnya, maka ruangan itu menjadi tidak terlalu terang. Hanya ada dua pintu di samping yang terbuka. Kemudian dua pintu butulan yang menuju ke longkangan belakang, mengitari rumah induk itu dengan dapur. Ruang di belakang itu benar-benar telah mengejutkan gelagah putih dan raraulan. Pada dindingnya yang sudah tua tergantung berbagai macam perhiasan yang berwarna kuning buram. Namun menilik wujudnya, perhiasan dinding itu dibuat oleh orang-orang yang benar-benar memiliki keterampilan yang tinggi. Agaknya Kisangli mengetahui bahwa gelagah putih dan raraulan mengagumi benda-benda itu. Karena itu, maka Kisangli pun berkata, Angger berdua dapat melihat benda-benda perhiasan dinding itu. Gelagah putih dan raraulan tidak menyianyikan kesempatan itu. Mereka pun kemudian mendekati salah satu perhiasan dinding yang berbentuk bulat. Pada hiasan dinding itu terdapat lukisan seorang penunggang kuda yang tegar, yang berlari melewati padang yang kelihatannya sangat luas. Apakah aku boleh menyentuhnya? Silahkan. Tetapi perhiasan itu tidak sempat aku bersihkan setiap hari. Kadang-kadang saja aku bersihkan. Dua atau tiga hari. Kadang-kadang lebih. Ketika tangan gelagah putih menyentuh perhiasan itu memang terasa debu yang melekat. Bekas jari-jari gelagah putih itu sangat menarik perhatian. Bahkan kemudian gelagah putih pun mengusap perhiasan dinding itu lebih banyak lagi. Perhiasan dinding ini dibuat dari apa bertanya gelagah putih? Jawaban Kisangli sangat mengejutkan pula. Katanya, emas. Semua perhiasan dinding di rumah ini terbuat dari emas. Emas, gelagah putih dan raraulan hampir bersama-sama mengulanginya. Ya. Kisangli yakin? Ya. Aku yakin. Aku dapat membedakan berbagai jenis logam. Aku mengenal dengan baik emas, kuningan, tembaga, suasa dan sebagainya. Jika benda-benda itu terbuat dari emas, maka benda-benda itu tentu sudah berubah warnanya. Gelagah putih dan raraulan mengangguk-angguk. Sementara Kisangli pun berkata, di sini banyak sekali benda-benda yang terbuat dari emas murni. Bahkan pembaringan di bilik yang sebelah itu pun dihiasi dengan berbagai macam benda yang terbuat dari emas. Sedang di bilik yang lain, pembaringan yang lebih kecil dibuat dari logam yang berlapis emas pula. Gelagah putih mengusap keringatnya yang membasai keningnya. Dengan suara yang data Ria pun bertanya, siapakah sebenarnya pemilik rumah ini? Kisangli itu menggeleng. Katanya, aku tidak tahu. Bahkan Kiyai Namaskara pun tidak tahu. Gelagah putih menarik nafas panjang. Kiyai Namaskara memang sudah mengatakan, bahwa rumah ini ditemukannya. Begitu saja. Lebih dari 50 tahun yang lalu. Pada saat gelagah putih dan raraulan masih belum lahir. Nah, silahkan nger. Bilik itu disediakan bagi anggar berdua. Jika anggar bersedia membersihkannya sendiri, silahkan nger. Ya, Kisangli. Biarlah kami membersihkannya sendiri, aku akan pergi ke dapur, nger. Silahkan Kisangli. Nanti kami akan menyusul. Kisangli tersenyum. Katanya, baiklah jika anggar berdua ingin melihat dapur rumah ini. Demikian Kisangli pergi ke pintu yang menghadap kelongkangan belakang yang memisahkan rumah itu dengan dapur, maka gelagah putih dan raraulam pun masuk ke bilik yang ditunjukkan oleh Kisangli. Bilik yang diperuntukkan bagi mereka. Demikian mereka masuk ke dalamnya, maka jantung mereka terasa semakin berdebaran. Ternyata bilik itu sudah nampak bersih. Ada sebuah pintu yang terbuka, langsung keserambi. Bukan saja sinar yang menerangi bilik itu, tetapi udara pun membuat bilik itu terasa segar. Seperti yang dikatakan oleh Kisangli, maka ada beberapa perhiasan yang terbuat dari emas murni. Sedangkan pembaringan yang besar yang ada di bilik itu dibuat dari kayu jendana. Baunya masih saja semerbak meskipun pembaringan itu tentu sudah berada di tempat itu berpuluh tahun. Apa yang harus kita bersihkan kakang bertanya raraulan. Semuanya sudah bersih. Bahkan tidak ada debu yang melekat di perabot yang ada di dalam bilik ini. Jika demikian, marilah kita pergi saja ke dapur. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya. Aku ingin melihat serambi itu. Raraulan tidak membantah. Bersama gelagah putih, maka raraulan pun turun ke serambi. Ternyata bahwa pintu di bilik sebelah yang menghadap ke serambi juga terbuka. Dari serambi gelagah putih dapat melihat bahwa pembaringan di bilik itu memang berlapis semas. Siapa yang membuat rumah sebesar dan semahal ini di tengah-tengah hutan yang lebat ini, desis raraulan. Tentu sebuah pesanggerahan. Tempat ini dahulu tentu merupakan hutan tutupan yang sering dipergunakan untuk berburu oleh keluarga istana. Ya, raraulan mengangguk-angguk, keluarga raja sering berada di tempat ini. Mereka memergunakan tempat ini sebagai pesanggerahan. Mereka berburu, bercengkrama dan bertamasya di sekitar pasaranggerahan ini. Tetapi keluarga raja mana? Demak? Pajang atau Mataram permulaan? Mataram masih terlalu muda. Seandainya pasaranggerahan ini dibuat pada masa penembahan senapati, bangunannya tentu masih nampak baru. Belum ada bagian yang rusak yang harus diganti dengan bahan yang memutunya tidak sama. Mungkin jenis kayunya sama, tetapi buatannya jauh dari yang asli. Raraulan mengangguk-angguk. Pajang dan bahkan demak itu tidak akan menghiasi pesanggerahannya dengan hiasan dinding yang terbuat dari emas murni. Apalagi Mataram. Mataram tidak memiliki kekayaan sebanyak itu. Keduanya pun kemudian tidak menebak-nebak lagi. Raraulan lah yang kemudian berkata, marilah, kita pergi ke dapur. Keduanya pun kemudian masuk kembali ke dalam bilik yang diperuntukkan bagi mereka. Dari bilik itu mereka memasuki ruang di bangunan belakang itu langsung menuju ke pintu yang menghadap kelongkangan yang memisahkan bangunan induk itu dengan dapur. Namun ternyata ada lorong khusus yang dilindungi dengan atap untuk menuju ke dapur menyeberangi longkangan yang tidak terlalu luas itu. Namun di longkangan itu terdapat berbagai macam tanaman pohon bunga seperti sebuah taman. Bunga soka merah jambu yang sedang berbunga lebat. Ceplok piring yang bunganya putih bersih. Yang baunya semerbak tajam sekali di malam hari. Di sudut longkangan terdapat sebatang pohon kemoning yang juga sendang berbunga. Keduanya menarik nafas panjang. Meskipun agak ragu, namun keduanya pun pergi juga ke dapur melalui sebuah pintu yang terbuka. Keduanya pun kembali tercengang. Dapur rumah itu adalah sebuah dapur yang luas. Sayang pintu butulan di belakang agaknya sudah rusak, sehingga harus diganti dengan pintu yang lebih sederhana. Namun di dalam dapur itu terdapat perabot-perabot yang kebanyakan terbuat dari tembaga, dandang, tempah yang kendil dan berbagai jenis perabot yang lain. Tetapi ada juga yang terbuat dari anyaman bambu. Tetapi perabot-perabot anyaman bambu itu nampaknya masih belum lama dibuat. Kisang Li masih sibuk menyalakan api. Di atasnya ditaruh sebuah tempayan. Agaknya Kisang Li sedang merebus air. Gelagah Putih dan Raraulan pun kemudian telah menyibukkan diri pula, membantu Kisang Li bekerja di dapur. Hari itu Gelagah Putih dan Raraulan masih belum sempat melihat-lihat berkeliling. Ketika Senja turun, serta setelah Gelagah Putih dan Raraulan mandi, maka mereka telah duduk di peringgitan bersama Kiai Namaskara dan Kisang Li. Di luar sadarnya, beberapa kali Gelagah Putih dan Raraulan masih saja bertanya, siapakah yang telah membuat rumah dengan perabot dan perhiasan yang mahal di tengah-tengah hutan di lareng gunung Merapi itu. Namun setiap kali Kiai Namaskara hanya menggelengkan kepalanya saja. Setelah makan malam, serta berbincang-bincang sejenak, maka Kiai Namaskara pun mempersilahkan Gelagah Putih dan Raraulan untuk beristirahat. Silahkan Nger. Angger berdua tentu letih, terima kasih. Kiai. Tetapi Kiai sendiri? Kiai Namaskara tersenyum. Katanya, aku terbiasa tidur setelah lewat tengah malam, Nger. Gelagah Putih dan Raraulan pun kemudian telah masih ke dalam bilik yang diperuntukkan bagi mereka. Sebuah bilik yang terhitung luas. Ada pintu ke ruang dalam, tetapi ada juga pintu ke Serambi. Di malam hari, maka pintu ke Serambi itu pun telah tertutup rapat dan diselarak dari dalam. Gelagah Putih pun telah menutup pintu yang menghadap ke ruang dalam serta menyelaraknya pula. Berdua mereka ternyata tidak segera berbaring di pembaringan. Mereka masih mengamati berbagai macam perhiasan serta perabot yang terbuat dari emas atau yang berlapis emas. Rasa-rasanya seperti di dunia mimpi, berkata Gelagah Putih. Raraulan mengangguk-angguk. Berkali-kali diusapnya sebuah patung gajah yang tentu juga terbuat dari emas. Sebuah geledak kayu berukir yang terletak di sudut ruangan, menebarkan bau kayu cendana pula. Sudahlah, berkata Gelagah Putih, sebaiknya kita beristirahat. Tetapi dalam keadaan yang tidak sepenuhnya kita mengerti, kita harus berhati-hati. Tidurlah. Nanti lewat tengah malam aku akan membangunkanmu, berkata Gelagah Putih. Raraulam pun sependapat. Karena itu, maka ia pun segera berbaring dan mencoba untuk tidur. Ia akan mendapat giliran berjaga-jaga di dini hari menjelang pagi. Sementara itu, Gelagah Putih masih duduk di sebuah amben kayu yang agak panjang. Juga berukir. Tetapi amben kayu itu tidak terbuat dari kayu cendana. Menilik jalur-jalur seratnya serta warnanya, agaknya amben kayu berukir itu dibuat dan kayu sana keling yang keras. Ketika malam menjadi semakin malam, maka Raraulam pun tertidur nyenyak. Ia merasa tenang karena Gelagah Putih berjaga-jaga. Raraulam itu mempercayai suaminya sepenuhnya. Suaminya tentu akan melindunginya dengan ilmunya yang tinggi. Gelagah Putih masih duduk di amben kayu itu. Dari kejauhan terdengar suara-suara malam di hutan yang lebat. Gelagah Putih juga mendengar Aum Harimau. Tetapi Aum Harimau itu rasa-rasanya tidak menakutkan lagi. Tidak terdengar sebagai ancaman seekor binatang buas yang lapar. Tetapi sebagai isyarat keberadaan mereka di hutan itu dalam suasana yang damai. Karena itu, Gelagah Putih pun sama sekali tidak merasa cemas meskipun disadarinya bahwa rumah itu berada di tengah-tengah hutan yang lebat. Lewat tengah malam, maka sebelumnya Gelagah Putih membangunkannya, Raraulam telah bangun dengan sendirinya. Sambil menggeliat Raraulam pun duduk di bibir pembaringannya. Kakang masih duduk di situ sejak malam turun Gelagah Putih tersenyum sambil menjawab, Ya, Kakang tidak bergeser sejengkapun. Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Katanya, aku merasa nyaman duduk di amben kayu ini sambil mendengar suara-suara malam di tengah-tengah hutan. Aku mendengar cengkerik yang berderik, bilang dan burung-burung malam. Aku juga mendengar Aum Harimau di kejauhan. Tetapi tidak menegakkan bulu-bulu di tengkuku. Suara itu terdengar begitu bersahabat. Raraulam mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, jika Kakang akan beristirahat, silahkan. Biarlah aku duduk di amben itu sampai fajar. Kau tidak usah berjaga-jaga, Rara. Tidak akan ada apa yang terjadi. Semuanya akan baik-baik saja. Tetapi Raraulam menggeleng. Katanya, bukan untuk menjaga kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Tetapi aku harus membayar hutangku. Hutang apa? Kau sudah terlanjur berjaga-jaga separoh malam. Aku juga harus berjaga-jaga sampai pagi. Ah, itu tidak perlu. Biarlah aku mendengarkan suara-suara malam seperti yang kau dengar itu, Kakang. Aku ingin. Sementara itu, kau harus beristirahat meskipun hanya sebentar. Aku akan berbaring di sini saja. Di amben kayu ini. Raraulam mengerutkan dahinya. Katanya, tidak. Itu haku sekarang. Kau harus pergi dari amben itu. Gelagah putih tertawa. Namun ia pun kemudian bangkit dan berbaring di pembaringan, sementara Raraulam duduk di amben kayu sana keling itu. Tetapi gelagah putih ternyata tidak segera tidur. Meskipun ia tetap berbaring di pembaringan, namun ia masih saja mendengar suara-suara malam di hutan yang damai itu. Malam itu tidak terjadi sesuatu. Pagi-pagi sekali, gelagah putih dan Raraulan sudah bangun. Namun ketika mereka pergi ke dapur, ternyata Kisangli sudah berada di dapur. Kisangli tersenyum. Katanya, kalian sudah bangun seperti ini. Tidur sajalah lagi sampai matahari naik. Aku terbiasa bangun pagi-pagi Kisangli, jawab gelagah putih. Demikian pula istriku. Tetapi bukankah di sini kalian berdua tetap saja tamu kami, sehingga kami pun harus memperlakukan kalian sebagai tamu? Bukankah Kiyai Namaskara dan Kisangli sudah berjanji bahwa kami akan dapat berbuat sebagaimana di rumah kami sendiri? Kiyai Sangli tertawa. Sementara itu, Raraulan pun segera membantu Kisangli bekerja di dapur, sementara gelagah putih pergi menimbair mengisi jambangan di pakiwan. Demikianlah, maka pada hari itu, Kisangli telah membawa gelagah putih dan Raraulan melihat-lihat halaman samping, halaman belakang dan kebon dan rumah yang besar di tengah hutan itu. Setelah makan pagi, maka gelagah putih dan Raraulan berjalan-jalan bersama-sama dengan Kisangli di kebun. Belakang, kebun yang sejuk dengan berbagai macam pohon buah-buahan. Sementara itu, di bawah pohon buah-buahan terdapat berbagai jenis tanaman empon-empon. Terasa alangkah nyamannya tinggal di rumah itu. Beberapa macam jenis buah-buahan ada di kebun itu. Sementara itu berbagai macam burung berterbangan dan hinggap dan bahkan membuat sarangnya di dahan-dahan pohon. Ketika gelagah putih menengadahkan wajahnya, ia melihat sekelompok burung merpati yang terbang berkeling. Namun tiba-tiba muncul sepasang burung alap-alap yang terbang agak tinggi di langit. Gelagah putih menjadi berdebar-debar. Burung merpati adalah buruan burung alap-alap. Jika alap-alap itu lapar, maka alap-alap itu tentu akan memburu burung merpati itu sampai didapatkannya. Tetapi ketika burung alap-alap itu terbang menyilang sekelompok burung merpati itu, tidak terjadi sesuatu. Burung-burung merpati itu hanya menyebab seakan-akan memberi jalan kepada sepasang burung alap-alap itu. Tetapi ala-alap itu sama sekali tidak mengganggu sekelompok burung merpati itu. Ada apa kakang bertanya rarawulan. Gelagah putih masih tetap menengadahkan wajahnya, sehingga rarawulan pun ikut pula memandangi langit. Burung itu, desis gelagah putih. Alap-alap. Ya, tetapi alap-alap itu tidak menerkam burung merpati yang terbang bergerombol. Rarawulan menarik nafas panjang. Mereka pun kemudian beranjak dari tempat mereka. Mereka masuk semakin jauh ke kebun belakang. Di kebun belakang, terdapat sebuah kolam yang cukup luas. Di dalam kolam itu terdapat berbagai jenis ikan. Ular itu mempunyai liang di bawah pohon besar itu, desis rarawulan. Ya, ikan di kolam itu tidak akan dapat berkembang biak. Kenapa? Tanda petik. Ular itu tentu selalu makan ikan yang ada di kolam. Kisang Lim menggeleng. Katanya, tidak. Jika kita pergi ke sebelah kolam itu, kita akan melihat sejenis tumbuh-tumbuhan yang buahnya menjadi kegemaran ular. Walur. Walur. Bau bunganya tidak enak dan tajam sekali menusuk hidung. Ya. Tetapi itulah makanan ular, bunga bangkai, desis rarawulan. Ya. Bunga bangkai. Mereka pun kemudian berjalan lebih jauh ke dalam kebun. Ketika mereka mendekati dinding halaman belakang, maka Kisang Li pun berkata, kita akan melihat hutan di belakang dinding kebun itu. Gelagah putih dan rarawulan pun mengangguk. Hampir bersamaan mereka menjawab, baik, Kisang Li. Kita melihat hutan di belakang. Lewat pintu butulan mereka pun memasuki lingkungan hutan di belakang rumah yang besar itu. Mereka pun segera sampai di rawa-rawa yang ditumbuhi oleh berbagai macam tanaman perdu dan semak-semak. Namun gelagah putih dan rarawulan terkejut melihat beberapa ekor buaya yang meluncur di rawa-rawa itu. Buaya itu, Kisang Li, ya. Mereka akan makan, makan apa? Sebelum Kisang Li menjawab, gelagah putih dan rarawulan melihat seekor rusa yang nampaknya ingin minuman air di rawa-rawa itu. Karena itu, maka rarawulan pun berkata dengan cemas, rusa itu. Kenapa bertanya Kisang Li? Apakah buaya-buaya itu akan makan sepasang rusa itu? Tidak. Buaya-buaya itu akan naik ke darat. Ada semacam buah yang mirip dengan semangka yang bertebaran di hutan. Buaya-buaya itu senang sekali makan buah sejenis semangka itu. Makan buah semangka. Sejenis semangka, tetapi tidak manis. Pohonnya juga menjalar dan memenuhi lingkungan yang luas. Buahnya berserakan di mana-mana, sehingga buaya-buaya itu tidak akan kekurangan makan. Gelagah putih dan rarawulan menarik nafas panjang. Buaya-buaya itu memang tidak menghiraukan sepasang rusa yang minum di pinggir rawa-rawa itu. Hari itu gelagah putih banyak melihat keandahan-keandahan yang tidak masuk di akalnya. Tidak ada permusuhan di antara berbagai jenis binatang yang ada di hutan itu. Bahkan kisang li telah menunjukkan pula, bagaimana seekor macan makan buah durian liar yang runtuh dari pohonnya. Gelagah putih dan rarawulan sempat tertawa melihat seekor harimau menginjak buah durian yang sudah masak. Durian itu pun pecah dan harimau itu makan durian dengan lahapnya. Hari itu gelagah putih dan rarawulan melihat hal-hal yang menakjubkan. Yang tidak pernah dibayangkan terjadi. Tetapi mereka sudah melihatnya. Ketika kemudian malam turun, gelagah putih dan rarawulan pun duduk di ruang dalam bersama Kiai Namaskara dan kisang li. Setelah makan malam, maka mereka pun berbincang-bincang tentang-tentang banyak hal yang sulit dimengerti oleh gelagah putih dan rarawulan. Tidak ada benih permusuhan yang ditaburkan di sini, ger, berkata Kiai Namaskara, karena itu, di antara pepohonan hutan dan semak-semak yang lebat, tidak ada sebatang pun pohon yang membuahkan kebencian, dendam dan permusuhan. Alam pun telah menciptakan persahabatan di antara para penghuninya. Aku dan kisang li tidak pernah tersuruk ke dalam nafsu keduniawian yang dapat menaburkan permusuhan di lingkungan ini. Kami hidup dalam suasana yang damai. Tetapi Kiai telah membawa kami ke dalam lingkungan yang bernafaskan kedamaian itu. Sedangkan kami merasa bahwa kami adalah sosok yang kotor dan akan dapat menodai tempat ini. Sudah aku katakan, ger. Jika kalian terlibat dalam tindak kekerasan, dasarnya bukannya dendam dan kebencian. Tetapi kalian sedang menjaga kehormatan kalian. Gelagah putih dan rarawulam pun mengangguk-angguk. Mudah-mudahan aku tidak salah langkah nger. Meskipun bahwa angger berdua berbekal kemampuan olahkanuragan itu sudah merupakan cacap di dalam sikap damai angger berdua. Tetapi pada tangan yang baik, maka kemampuan itu pun akan memancarkan sinar yang jernih. Aku mohon doa restu, Kiai. Mudah-mudahan kami berdua selalu mendapat bimbingan sehingga kami dapat meniti jalan yang dibenarkan. Ya, nger. Kami akan selalu berdoa bagi angger suami istri, agar angger tidak tergelincir di sepanjang jalan kehidupan. Terima kasih, Kiai, sahut gelagah putih. Namun kemudian gelagah putih berkata, Kiai, hari ini kami sudah melihat lingkungan yang tidak pernah terbayang di dalam benak kami. Tetapi kami akan bersaksi kepada banyak orang, bahwa lingkungan yang damai itu bukan sekedar ada di angan-angan. Bukankah angger baru sehari berada di sini? Sudah dua hari dua malam dengan malam nanti, Kiai. Aku kira sudah banyak yang kami lihat di sini. Bahkan rasa-rasanya kami sudah melihat seisi hutan ini. Kiai namaskara itu tersenyum. Katanya, baiklah. Jika angger besok akan meneruskan perjalanan. Tetapi angger harus berjanji. Berjanji apa Kiai? Berjanji bahwa angger akan singgah di sini lagi di perjalanan kembali dari Jatianom. Gelagah putih nampak menjadi ragu-ragu. Mungkin angger merencanakan untuk mengambil jalan lain. Tetapi aku minta angger singgah sekali lagi. Masih ada yang belum angger lihat. Justru cacat terbesar dari lingkungan ini. Jika angger bersedia, aku ingin angger membawanya keluar dari lingkungan yang damai ini. Tetapi dengan pesan, bahwa cacat itu tidak boleh jatuh ke tangan siapapun juga, karena cacat itu akan dapat menjadi benih kebencian dan keangkara murkaan jika berada di tangan yang salah. Apakah yang Kiai maksud dengan cacat itu? Besok sajalah angger. Pada saat angger singgah di sini. Aku menyimpannya di atas pintu sentong tengah, di sebuah peti kayu kecil yang terbuat dari kayu besi yang keras sekali. Kiai. Bagaimana pendapat Kiai jika yang Kiai maksud dengan cacat itu? Aku bawa besok pagi saja keluar dari lingkungan ini. Jangan angger. Jika demikian, maka angger tidak akan pernah singgah di sini lagi. Gelagah putih memandang Raraulan sekilas. Namun agaknya Raraulan tidak menunjukkan keberatannya untuk singgah di rumah itu pada perjalanan mereka kembali dari Jatianom. Malam itu, gelagah putih dan Raraulan masih juga tidur bergantian. Bagaimanapun juga mereka tetap berhati-hati karena mereka merasa berada di tempat yang asing. Namun malam itu, gelagah putihlah yang tidur lebih dahulu. Raraulanlah yang duduk di amben kayu bilik itu. Ia masih saja mengagumi berbagai macam pajangan yang ada di dalam bilik itu. Patung seekor gajah yang terbuat dari emas itu masih saja menarik perhatiannya. Di tengah malam, gelagah putih pun terbangun sebelum Raraulan membangunkannya. Di separoh malam berikutnya, Raraulanlah yang tidur nyenyak. Sementara gelagah putih duduk di amben kayu sambil mendengarkan suara-suara malam yang sangat menarik. Menjelang fajar, maka burung-burung liar pun mulai berkecau. Suaranya nyaring lepas menerobos di daunan hutan. Kegembiraan terkesan pada kicaunya yang mengumandang. Sebelum matahari terbit, gelagah putih dan Raraulan bersiap-siap untuk meninggalkan rumah itu, meneruskan perjalanan ke Jatianom. Kau akan berangkat pagi-pagi sekalingger bertanya Kiyai Namaskara. Ya, Kiyai. Mumpung udaranya masih sejuk. Angger berdua, berkata Kiyai Namaskara, aku berterima kasih sekali atas kesediaan Angger berdua singgah dan bahkan tinggal di rumah ini untuk dua malam. Aku merasa kerinduanku untuk berhubungan dengan sesama rasa-rasanya telah terobati. Karena itu, Ger. Aku ingin menyatakan terima kasihku tidak sekedar dengan kata-kata. Aku ingin memberi kenang-kenangan kepada Angger berdua. Kenang-kenangan Kiyai? Ya, kenang-kenangan, Kiyai Namaskara berhenti sejenak, lalu katanya selanjutnya, Angger tahu, bahwa di sini terdapat banyak sekali hiasan dinding serta pajangan yang terbuat dari emas. Ger. Jika kau ingin bawalah seberapa Angger berdua kehendaki. Di sini benda-benda itu tidak akan ada artinya. Jika benda-benda berharga itu berada di tangan Angger berdua, mungkin benda-benda itu akan mempunyai arti. Kedua orang suami-istri itu menjadi tegang. Namun kemudian gelagah putih menjawab, maaf Kiyai. Bukan maksud kami menolak pemberian Kiyai yang tulus. Aku tahu, bahwa benda-benda berharga yang ada di sini sudah menjadi milik Kiyai. Tetapi kami berdua merasa bahwa kami tidak mempunyai hak untuk memiliki benda-benda berharga itu. Karena itu, Kiyai. Maafkan kami bahwa kami tidak dapat menerimanya. Kenapa Angger? Bukankah benda-benda berharga ini sudah tidak ada yang memiliki lagi? Ya, Kiyai. Seperti yang sudah aku katakan bahwa benda-benda berharga itu sudah menjadi milik Kiyai. Tetapi rasa-rasanya aku akan dibenani oleh perasaan bersalah jika aku membawa satu atau dua benda-benda berharga yang terbuat dari emas itu. Tidak Angger. Kau tidak bersalah. Jika kepergian satu-dua benda berharga itu merupakan satu kesalahan, biarlah aku yang menanggungnya. Biarlah benda-benda itu tetap berada di lingkungan dunia yang damai ini, Kiyai. Selebihnya aku akan pergi mengembara. Jika aku membawa benda berharga, maka benda-benda berharga itu akan dapat menumbulkan persoalan bagi kami di perjalanan. Kiyai Namaskara menarik nafas panjang. Katanya, baiklah Angger. Aku memang tidak berniat membebani perasaan bersalah bagi Angger berdua. Karena itu jika benda-benda berharga itu akan dapat menimbulkan persoalan, baik karena gejolak jiwa Angger berdua sendiri, maupun karena tingkah laku orang lain, biarlah benda-benda itu tetap berada di sini. Tetapi pada suatu saat jika Angger memerlukannya, aku persilahkan Angger datang kepadaku. Baik, Kiyai. Dalam keadaan yang mendesak, kami akan menjumpai Kiyai Namaskara lagi. Ada pesanku yang lain kepada kalian berdua Angger. Tempat ini adalah tempat yang harus tetap dirahasiakan. Karena itu, jangan katakan kepada siapapun juga. Jangan katakan kepada ayah Angger, kepada sepupu Angger dan kepada siapapun juga. Ingat-ingat itu Angger. Ya, Kiyai. Kami tidak akan mengatakannya kepada siapapun juga. Kami berjanji. Karena itu pula, seandainya aku membawa benda-benda berharga dari tempat ini, apa yang harus aku katakan jika ada yang menanyakan dari mana aku mendapatkannya? Ya, ya Angger. Angger benar. Mungkin dengan demikian Angger akan dapat dituduh mendapatkan benda-benda berharga dengan care yang tidak sah. Ya, Kiyai. Baiklah, Angger. Semoga kita dapat bertemu lagi. Demikianlah, maka gelagah putih dan raraulam pun segera meninggalkan lingkungan yang tenang, penteram dan damai itu. Kiyai Namaskara telah minta kepada Kisangli untuk mengantarkan keduanya sampai keluar hutan di lereng gunung merapi itu. Di mulut lorong di hutan lereng gunung merapi itu, Kisangli berhenti. Katanya, selamat jalan Angger berdua. Kami menunggu Angger kembali dari Jatianom. Ya, Kisangli. Kami sudah berjanji untuk singgah. Tetapi kami tidak tahu pasti, kapan kami akan kembali. Kapan saja, Angger. Kami menunggu. Gelagah putih dan raraulam pun kemudian meninggalkan Kisangli yang berdiri termangu-mangu. Ketika gelagah putih dan raraulam berpaling, mereka melihat dua ekor harimau berdiri termangu-mangu pula di sebelah menyebelah Kisangli. Gelagah putih dan raraulam pun melihat beberapa ekor kijang menyembuhkan kepalanya dari balik gerumbul di dekat kedua ekor harimau itu tanpa diganggu. Kemudian seekor lembu melenguh, seakan-akan mengucapkan selamat jalan kepada gelagah putih dan raraulam. Di luar sadarnya, gelagah putih dan raraulam mengangkat tangannya melambai kepada Kisangli yang masih saja memandangi mereka. Ternyata Kisangli pun telah melambaikan tangannya pula. Beberapa saat kemudian, gelagah putih dan raraulam menelusuri jalan setapak di sela-sela batu-batu pada sedilareng gunung merapi. Mereka sama sekali tidak merasa cemas, bahwa mereka akan diganggu oleh seekor binatang buas. Akhirnya keduanya turun ke jalan yang lebih besar. Keduanya pun segera mengenali tempat itu. Di tempat itu mereka berkelahi melawan 12 anak muda bengal yang mengganggu mereka. Dengan demikian, maka mereka pun segera melanjutkan perjalanan mereka ke Jatianom. Perjalanan yang masih terhitung panjang. Mumpung masih pagi, maka gelagah putih dan raraulam mempercepat langkah mereka. Beberapa lama mereka berjalan, gelagah putih dan raraulam itu berjalan semakin menjauhi hutan itu. Di perjalanan, keduanya tidak menjumpai hambatan apa-apa lagi. Mereka tidak bertemu dengan binatang buas. Tidak bertemu dengan anak-anak muda yang nakal dan tidak pula bertemu dengan penjahat yang akan menyamun mereka. Kedatangan gelagah putih dan raraulam yang langsung memasuki gerbang padepokan kecil di sebuah padepokan yang dipimpin oleh Ki Widura itu memang agak mengejutkan. Ketika seorang cantrik memberitahukan bahwa gelagah putih dan raraulam datang di padepokan, maka dengan tergesa-gesa Ki Widura pun menyongsong mereka. Marilah! Masuklah langsung ke ruang dalam bangunan utama, Ki Widura mempersilahkan. Keduanya pun kemudian langsung masuk ke ruang dalam. Namun gelagah putih pun kemudian berkata, kita duduk di serambi saja ayah. Di dalam udaranya terasa terlalu panas. Baik! Baiklah! Jika kau ingin duduk di serambi, silahkan. Mereka bertiga pun kemudian duduk di sebuah hamben yang agak besar di serambi. Kapan kau berangkat dari tanah perdikan? Pada saat seperti ini kau sudah berada di sini. Gelagah putih dan raraulam termangu-mangu sejenak. Namun kemudian gelagah putih pun menjawab, Aku berangkat dari tanah perdikan sudah dua hari yang lalu ayah. Dua hari yang lalu? Ya! Jadi kemana saja kau selama ini? Ayah, berkata gelagah putih yang sudah berjanji untuk tidak membuka rahasia tentang rumah di hutan lareng gunung merapi itu, Aku telah memasuki kembali tugasku mencari tongkat baja putih yang dibawa oleh kisah balintang itu. Karena itu, aku mencoba menelusuri beberapa padukuhan di lareng gunung merapi. Kau temukan sesuatu yang berarti dalam tugasmu itu tidak ayah. Ki Widura menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian Ki Widura itu bertanya tentang keselamatannya dan keselamatan seluruh keluarga di tanah perdikan. Semuanya baik-baik saja ayah. Namun gelagah putih pun kemudian telah bercerita tentang kedatangan seseorang yang mengaku masih mempunyai hubungan darah dengan Ki Gede. Namanya Ki Kap Patar Gajalu. Kedua orang anaknya laki-laki bernama Soma dan Tumpak. Ki Widura pun mendengarkan cerita tentang peristiwa yang baru saja terjadi di tanah perdikan dengan sungguh-sungguh. Aku sudah mendengar serba sedikit tentang peristiwa itu, gelagah putih. Kakang Muntara juga sudah mendengarnya. Tetapi belum terlalu jelas dan terperinci. Ternyata Ki Kap Patar Gajalu itu mempunyai hubungan dengan Ki Sabalintang. Aku tidak tahu sejauh manakah hubungan mereka. Mungkin mereka sekedar berkenalan dan saling memanfaatkan. Mungkin dalam hubungan yang lain. Karena itu, maka aku dan Raraulan ingin mendengar lebih banyak tentang perguruan mereka. Apakah niatmu itu ada hubungannya dengan tugasmu melacak tongkat bajap putih yang berada di tangan Kis Sabalintang? Ya, ayah. Justru karena tugas itulah maka aku akan pergi ke barat. Jika sekarang aku justru pergi ke timur itu karena Kakang Agung Sedayu minta aku mohon diri dan mohon doa restu ayah. Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya, bagus. Kakakmu tidak pernah melupakan doa restu orang tua. Tetapi bukankah kalian tidak terikat oleh waktu sehingga kalian dapat berada di sini beberapa hari? Mungkin kau akan pergi menemui Kakang Muntara dan Kakangmu Suandaru. Gelagah putih mengangguk. Katanya, ya, ayah. Aku memang tidak terikat oleh waktu. Tetapi tentu saja kami tidak akan terlalu lama di sini. Setelah aku bertemu dengan Kakang Muntara agaknya kami akan menempuh perjalanan kembali ke barat. Ki Widura mengangguk-angguk. Kepada Ki Widura gelagah putih menunjukkan pertanda yang diterima dari Mataram yang dipakainya sebagai timang pada ikat pinggangnya. Kau mendapat kepercayaan yang tinggi gelagah putih. Dengan demikian maka kita dapat menilai bahwa tugas yang sedang kau jalani adalah tugas yang dianggap sangat penting, sehingga kau memperoleh wewenang yang luas. Ya, ayah. Agaknya tongkat bajap putih itu diperhitungkan oleh para pemimpin di Mataram akan dapat menimbulkan gangguan yang sungguh-sungguh. Tongkat bajap putih di tangan kisah balintang itu oleh beberapa orang pemimpin di Mataram tentu dianggap sebagai bayangan Kang Jeng Adipati Arya Penangsang yang merasa dirinya berhak atas tahta demak pada waktu itu. Dengan tongkat bajap putih itu, apalagi menjadi genap sepasang, maka kisah balintang akan dapat mempengaruhi banyak orang terutama pada garis keturunan mereka yang mendukung perjuangan Arya Penangsang. Kisah balintang akan dapat mengungkit dendam di setrap jantung anak-anak yang merasa kehilangan ayahnya atau bahkan cucu-cucu yang kehilangan kakeknya. Bahkan tersisi dari lingkungannya karena mereka adalah keturunan orang-orang yang berada dalam kubu yang dikalahkan dan dianggap bersalah. Gelagah putih mengangguk-angguk. Namun pembicaraan itu pun terputus ketika seorang cantrik menghidangkan minuman hangat serta makanan bagi mereka. Setelah minum dan makan makanan yang dihidangkan, gelagah putih pun berkata, Kami akan pergi menemui kakang untara, ayah. Jangan sekarang. Kalian dapat beristirahat hari ini. Besok pagi-pagi saja kalian pergi menemui untara. Gelagah putih memandang Raraulan sejenak. Namun agaknya Raraulan sependapat dengan mertuanya. Karena itu maka Raraulan pun kemudian mengangguk. Gelagah putih menarik nafas panjang. Katanya, Raraulan agaknya setuju dengan usul ayah. Besok pagi saja kami akan menemui kakang untara. Nah, sekarang, beristirahatlah. Bilik bagi kalian sedang dibersihkan oleh para cantrik. Demikianlah sejenak kemudian gelagah putih dan Raraulan pun telah berada di dalam biliknya. Namun bergantian keduanya pun segera pergi ke pakiwan untuk mandi. Menjelang senja, gelagah putih dan Raraulan berjalan-jalan di halaman belakang pada pokan kecil di Jatianung itu ditemani oleh seorang cantrik. Keduanya terkejut ketika mereka melihat dua ekor rayam jantan itu bertarung. Kenapa kedua ekor rayam jantan itu bertarung bertanya gelagah putih. Cantrik itu termangu-mangu. Namun kemudian ia pun menjawab, keduanya memang sering bertarung. Kami sudah memisahkannya, seekor di sebelah timur belumbang, seekor di sebelah barat. Tetapi setiap kali keduanya ketemu, maka keduanya selalu saja bertelahi. Gelagah putih mengangguk-angguk. Sementara itu Raraulan pun berdesis, apakah mereka tidak dapat hidup dengan damai? Cantrik itu pun kemudian berlari-lari mengusir kedua ekor rayam yang bertarung itu dengan melempar batu-batu kerikil. Kenapa tiba-tiba saja para cantrik di padepokan ini berubah menjadi kasar bertanya Raraulan. Gelagah putih menggeleng sambil berdesis, tidak. Mereka tidak berubah menjadi kasar. Mereka sama sekali tidak berubah. Tetapi pandangan kita terhadap merekalah yang justru berubah setelah kita berada di rumah Kiai Namaskara selama dua hari dua malam. Raraulan mengangguk-angguk. Katanya, ya kita lah yang berubah. Keduanya pun kemudian menjadi gelisah melihat dua ekor burung wulung terbang berputaran di atas halaman belakang padepokan. Sementara itu, cantrik yang mengusir kedua ekor rayam jantang yang bertarung itu menggiring seekor induk ayam dengan tujuh ekor anaknya ke kandang. Masuk, masuk. Ada elang. Nanti anakmu disambarnya. Sambil mengangguk-angguk kecil gelagah putih berkata, Sekarang kita berada di dunia yang sehari-hari kita huni. Ya, Raraulan pun mengangguk. Timang diikat pinggangku ini pun merupakan ciri dari dunia kita ini. Demikian pula tugas perjalanan kita. Ya, kita sudah meninggalkan jejak kotor yang menodai rumah Kiai Namaskara. Bukankah itu atas kehendak Kiai Namaskara dapat salah memilih orang untuk singgah di dunia damainya? Raraulan terdiam. Keduanya pun kemudian berjalan menuju ke kandang domba yang berada di sudut padepokan kecil itu. Di sekitar kandang domba itu dibuat pagar berkeliling agar domba-domba itu tidak berkeliaran kemana-mana. Demikian keduanya serta seorang cantrik yang menyertai mereka sampai ke kandang, maka dilihatnya dua ekor domba jantan sedang berkelahi. Gelagah putih dan Raraulan saling berpandangan. Di hutan di lareng gunung Merapi, domba dan serigala serta harimau tidak pernah bertengkar. Di padepokan ini sesama domba pun telah berkelahi. Padepokan kecil ini bagi gelagah putih dan Raraulan, sebelum mereka singgah di rumah Kiai Namaskara, terasa sejuk, tenang dan tentram. Namun ternyata bahwa padepokan kecil itu adalah padepokan yang hiluk pikuk, penuh pertengkaran dan bahkan perkelahian. Tentu juga dapat terjadi saling membunuh antara berbagai jenis binatang. Burung sikatan yang beterbangan di atas rerumputan itu tentu sedang mengintai belalang untuk diterkam dan dimakannya. Gelagah putih dan Raraulan pun kemudian meninggalkan kandang itu, ketika cantrik yang menyertainya berusaha melerai domba yang berkelahi itu. Namun beberapa saat kemudian, maka senja pun turun. Keduanya pun kemudian telah kembali ke bangunan induk setelah mencuci kaki dan tangannya. Namun gelagah putih dan Raraulan tidak menceritakan bahwa mereka telah berada di satu lingkungan yang terasa damai. Di malam hari, ketika keduanya telah berada di bilik mereka, maka gelagah putih pun berkata, kita memang tidak dapat berbicara tentang lingkungan yang damai itu Rara. Bukan saja karena kita sudah berjanji untuk tidak mengatakan kepada siapapun juga, tetapi juga karena kita tidak pantas untuk membicarakannya. Jika besok kita pergi menemui kakak Nguntara, maka yang akan kita bicarakan adalah tindak kekerasan. Bukankah mencari dan kemudian mengambil tongkat baja putih itu juga satu tindak kekerasan terhadap sesama? Tentu kisah balintang tidak akan memberikan begitu saja. Mungkin kita akan berkelahi. Siapapun yang kalah atau menang, namun kekerasan itu sudah terjadi. Raraulam pun mengangguk-angguk. Malam itu, keduanya pun telah berbaring di pembaringannya bersama-sama. Mereka tidak merasa perlu untuk bergantian berjaga-jaga di padepokan kecil itu. Kita memang aneh, kakang, berkata Raraulan. Apa yang aneh? Di lingkungan yang tenteram dan damai kita menaruh curiga, sehingga salah seorang di antara kita harus berjaga-jaga. Tetapi sebaliknya di sini, di mana pertengkaran dan perkelahian terjadi, bahkan di antara binatang peliharaan yang sejenis, kita dapat tidur lelap bersama-sama. Gelagah putih mengangguk. Katanya, ya, agaknya kita sudah mengenal tempat ini dengan baik. Kita percaya kepada para cantrik yang meronda dengan senjata di tangan mereka. Yang telah dengan tekun berlatih berkelahi sebagaimana kita lakukan. Raraulan terdiam. Meskipun demikian, meskipun mereka merasa berada di tempat yang aman bagi mereka, namun mereka tidak segera dapat tidur. Baru menjelang tengah malam keduanya tertidur lelap. Di hari berikutnya, keduanya pun telah pergi menemui. Untara. Seperti juga yang dikatakan kepada Ki Widura, gelagah putih dan raraulan minta diri untuk melanjutkan pencariannya atas tongkat baja putih yang berada di tangan kisah balintang. Jadi kau akan pergi ke barat bertanya untara. Ya, kakang. Kami mencium jejak kisah balintang di arah barat. Ia tidak pernah berada di satu tempat untuk waktu yang lama. Kami akan mencoba mungkin kami dapat menelusurinya, untara mengangguk-angguk. Sementara itu gelagah putih pun menceritakan pula peristiwa yang terjadi di tanah perdikan dengan rinci, yang mendorongnya untuk pergi ke arah barat. Ketika gelagah putih menunjukkan pertanda yang diterimanya dari Mataram, maka seperti Widura, maka untara itu pun berkata, kau mendapat kepercayaan yang sangat tinggi, gelagah putih. Jika kau kehendaki, aku tidak dapat menolak menyediakan prajuritku bagi kepentingan tugasmu. Agaknya tongkat baja putih itu dianggap benda yang dapat menimbulkan bahaya yang sungguh-sungguh bagi Mataram. Ya, kakang. Karena benda itu adalah pertanda kepemimpinan sebuah perguruan yang besar dan disegani. Untara menarik nafas panjang sambil berkata, karena itu kau harus sangat berhati-hati. Ya, kakang. Kami akan sangat berhati-hati. Untara pun kemudian memberikan pesan-pesan yang sangat berarti bagi gelagah putih. Meskipun gelagah putih dan raraulan mempunyai ilmu yang tinggi, namun untara mempunyai pengalaman yang lebih luas, khususnya dalam mengemban tugas kenegaraan. Gelagah putih pun sempat menemui Nyi Untara dan anaknya yang sudah menjadi semakin besar. Tetapi gelagah putih dan raraulan tidak terlalu lama berada di rumah kakak sepupunya. Dari rumah untara, maka gelagah putih dan raraulan pun pergi ke sangkal putung. Namun mereka singgah sebentar di padepokan untuk meminjam dua ekor kuda. Di sangkal putung keduanya juga tidak terlalu lama. Gelagah putih dan raraulan hanya sekedar datang untuk minta diri serta minta doa restu. Di sore hari, gelagah putih dan raraulan telah berada di padepokannya lagi. Ketika malam turun, maka mereka pun duduk di ruang dalam bangunan utama padepokan kecil itu. Kepada Kiwidura, gelagah putih pun mengatakan bahwa gelagah putih dan raraulan akan minta diri di keesokan harinya. Begitu tergesa-gesa? Bukankah kalian tidak dibatasi waktu sehingga kalian dapat berangkat kapan saja? Tetapi rasa-rasanya kami sudah menyianyikan waktu ayah, jawab gelagah putih. Kiwidura mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Hati-hatilah di perjalanan. Tugasmu adalah tugas yang berat. Meskipun batasan yang diberikan kepada kalian cukup longgar, namun kalian tetap saja diikat oleh pertanggung jawaban atas tugas kalian. Kalian tidak dapat melakukan tugas dengan seenaknya karena kalian tidak dibatasi oleh waktu serta keharusan untuk berhasil. Ya, ayah. Aku akan berdoa bagi kalian. Mudah-mudahan kalian selalu berada di bawah tuntunannya. Terima kasih ayah. Demikianlah sambil makan malam, maka Kiwidura masih memberikan beberapa pesan. Bagaimanapun juga Kiwidura yang usianya menjadi semakin tua itu, telah menyimpan banyak sekali pengalaman di dalam dirinya. Namun akhirnya Kiwidura itu pun berkata, gelagah putih. Aku akan menjadi semakin tua. Seberapapun aku menghimpun ilmu, namun jika wadatku sudah tidak mampu mendukungnya, maka aku harus menghentikan segala kegiatan. Dalam keadaan yang demikian, diperlukan seseorang untuk melanjutkan tugasku di sini. Kakangmu Agung Sedayu sekarang, yang merupakan murid utama dari perguruan orang bercambuk telah menjadi seorang prajurit. Ia akan mendaki kedudukannya dari satu tataran-ketataran berikutnya. Agaknya kita tidak dapat berharap agar Agung Sedayu bersedia memimpin pada pokan kecil ini. Sementara itu, Swandaru sudah ditunggu oleh dua lingkungan yang sama-sama berharga baginya. Kedemangan sangkal putung dan tanah perdikan menoreh. Gelagah putih menarik nafas panjang. Ia tahu arah pembicaraan alihahnya. Orang yang masih belum terkait pada satu tugas tertentu adalah gelagah putih. Tetapi gelagah putih tidak menyaut. Ia sengaja berdiam diri agar pembicaraan itu tidak berkepanjangan. Seandainya ayahnya menyinggung tentang kemungkinan tentang pewarisan tugas di pada pokan itu, ia akan mengalami kesulitan untuk menjawabnya. Agaknya Ki Widura tidak mendesaknya. Ki Widura pun belum berniat membicarakan dengan sungguh-sungguh kepemimpinan di pada pokan itu. Ia masih harus menunggu. Jika gelagah putih pada suatu saat mendapatkan kedudukan yang memberikan kemungkinan yang baik di masa depannya, maka ia tidak akan memaksa gelagah putih untuk tetap tinggal di pada pokan itu. Ketika kemudian malam menjadi semakin malam, maka Ki Widura telah mempersilahkan gelagah putih dan raraulan untuk beristirahat. Besok kalian akan menempuh perjalanan panjang. Beristirahatlah. Ya, ayah. Besok kami akan bangun pagi-pagi. Kemudian kami akan pergi menelusuri jalan melingkar di kaki Gunung Merapi. Kau akan mengambil jalan pintas ya, ayah. Kau akan singgah lagi di Tanah Perdikan Menoreh? Tidak, ayah. Tidak perlu. Kami sudah minta diri kepada keluarga di Tanah Perdikan Menoreh dan kepada Ki Gede. Ki Widura mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Sekarang tidurlah. Demikianlah, maka gelagah putih dan raraulan itu telah pergi ke pembaringannya. Keduanya pun segera membaringkan dirinya di pembaringan. Tidurlah, rara, berkata gelagah putih, besok kita berangkat pagi-pagi. Tetapi raraulan justru menyahut, tidurlah kakang. Besok kita berangkat pagi-pagi. Keduanya tertawa. Namun beberapa saat kemudian, maka keduanya pun telah tertidur lelap. Pagi-pagi sekali keduanya sudah terbangun. Tetapi ternyata beberapa orang cantrik telah bangun lebih dahulu. Bahkan nasi, sayur dan lauk pauknya telah tersedia. Masih mengepul. Demikian gelagah putih dan raraulan selesai berbenah diri, maka mereka pun dipersilahkan untuk makan pagi. Kalian akan menempuh perjalanan panjang. Makanlah lebih dahulu. Terima kasih, ayah. Setelah makan pagi dan setelah beristirahat sejenak, maka keduanya pun minta diri. Sementara itu langit pun menjadi semakin terang. Sebelum matahari terbit, maka gelagah putih dan raraulan telah siap untuk berangkat. Para cantrik telah berada di halaman untuk mengucapkan selamat jalan. Setelah gelagah putih mencium tangan ayahnya, demikian pula raraulan mencium tangan mertuanya, maka keduanya pun segera meninggalkan padepokan itu. Diregol gelagah putih dan raraulan melamaikan tangan mereka kepada para cantrik yang melepasnya pergi meninggalkan padepokan. Ketika Kiwidura menawarkan dua ekor kuda, gelagah putih dan raraulan tidak bersedia menerimanya. Dengan nada, rendah gelagah putih pun berkata, kami sengaja tidak membawa kuda, ayah. Sebenarnya kalian dapat berkuda ke Jatianom. Kemudian kalian singgah lagi di tanah perdikan. Baru kemudian kalian pergi ke barat dengan berjalan kaki. Banyak pengalaman yang kami jumpai di perjalanan, ayah, jawab gelagah putih. Sesaat kemudian, gelagah putih dan raraulan telah meninggalkan pintu gerbang padepokan. Semakin lama menjadi semakin jauh. Rasa-rasanya keduanya ingin berjalan lebih cepat lagi agar mereka segera sampai di rumah Kinamaskara. Keduanya tidak mengerti kenapa mereka begitu didesak oleh keinginan untuk segera sampai di rumah yang penuh dengan kedamaian hati itu. Perjalanan mereka pun tidak terhenti. Meskipun keringat mereka bagaikan diperas dari dalam tubuh mereka oleh teriknya sinar matahari serta langkah mereka yang rasa-rasanya agak tergesa-gesa, mereka rasa-rasanya tidak ingin untuk beristirahat. Ketika mereka sudah melingkari kaki bukit dan mulai merayap di sisi selatan, maka mereka pun merasa bahwa mereka sudah akan sampai ke mulut lorong di sela-sela tebing berbatu padas yang menuju ke dalam hutan. Beberapa saat kemudian, dari kejauhan mereka sudah melihat ciri-ciri dari mulut lorong itu. Mereka melihat sebatang pohon yang besar. Gumpalan-gumpalan batu padas yang besar serta beberapa ciri yang lain yang meyakinkan bahwa mereka benar-benar telah sampai di mulut lorong. Karena itu, ketika mereka sampai di celah-celah tebing berbatu padas yang mereka yakini sebagai lorong yang akan membawa mereka memasuki hutan itu, maka mereka pun segera berbelok. Mula-mula mereka tidak begitu menghiraukan keadaan di sebelah menyebelah mereka. Baru kemudian raraulan berdesis, apakah kita tidak keliru, kakang? Gelagah putih mengerutkan dahinya. Katanya, menilik ciri-cirinya, lorong inilah yang menuju langsung ke rumah Kiai Namaskara. Tetapi sebagaimana kakang lihat, di sebelah menyebelah jalan ini telah ditumbuhi semak-semak dan gerumbul-gerumbul perlu. Bahkan ada tumbuh-tumbuhan yang berduri. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Dia matinya lorong sempit yang menuju ke rumah Kiai Namaskara yang berada di hutan di lareng gunung merapi itu. Memang agak aneh, baru dua hari yang lalu gelagah putih dan raraulan melewati jalan itu. Namun tiba-tiba saja semuanya seakan-akan sudah berubah sama sekali. Namun mereka berjalan terus. Semakin jauh mereka berjalan memasuki lorong itu, mereka pun semakin yakin, bahwa jalan yang mereka lalui dua hari yang lalu adalah lorong itu pula. Tetapi tentu tidak mungkin, bahwa dalam waktu dua hari di lorong itu dan di sebelah menyebelah, pada tebing yang berbatu pada setelah tumbuh semak-semak belukar yang begitu lebat. Tetapi apa yang mereka saksikan ternyata seperti itu. Namun keduanya berjalan terus. Mereka menyusuri lorong yang sempit itu semakin mendekati hutan hereng gunung merapi itu. Keduanya menjadi semakin heran ketika mereka sampai di pinggir hutan. Meskipun mereka masih dapat mengenali tempat itu, namun rasa-rasanya segala galanya sudah berubah. Perubahan yang tidak masuk di nalar mereka, jika itu terjadi hanya dalam waktu dua hari. Beberapa dahan patah yang saling menyilang. Semak-semak berduri pepohonan merambat yang membelit pepohonan hampir sampai ke puncak. Apa yang telah terjadi dalam dua hari ini, desis gelagah putih. Tempat ini justru terasa sangat mengerikan, berkata Raraulan. Tetapi mereka tidak mengurungkan niatnya. Mereka pun segera memasuki lorong menuju ke rumah Kiai Namaskara. Beberapa lama mereka berjalan di antara tetumbuhan raksasa yang di bawahnya penuh dengan melukar. Mereka harus menyebab gerumbul-gerumbul yang di antaranya berduri. Jalan ini yang kita lalui dua hari yang lalu, tetapi tidak seperti ini, berkata Raraulan. Ya, tidak seperti ini dan tidak mungkin berubah seperti ini. Tetapi kita menghadapi kenyataan ini, Kakang. Ya, kita menghadapi kenyataan ini. Keduanya pun berjalan terus. Mereka tidak menghiraukan tubuh mereka yang tergores-gores duri. Tiba-tiba saja keduanya tertegun. Mereka sudah menjadi semakin dekat rumah Kiai Namaskara. Mereka pun sudah melihat gerbang halaman rumah Kiai Namaskara itu. Itu pintu gerbangnya Kakang, berkata Raraulan. Ya, itu pintu gerbangnya. Tetapi jantung kedua orang suami istri itu terasa berdegup semakin keras. Mereka melihat pintu di gerbang itu. Sudah pecah dan roboh. Bahkan uger-ugernya pun sudah lapuk serta tulang-tulang atap pintu gerbang itu sudah berpatahan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Pintu gerbang itu memang sudah rusak. Tetapi sudah diperbaiki meskipun dengan bahan dan buatan yang tidak dapat menyamai aslinya, gumam gelagah putih. Tetapi justru karena itu, maka keduanya seakan-akan didorong untuk segera masuk ke halaman. Keduanya memang agak sulit melewati pintu gerbang yang rusak itu. Mereka harus melangkai beberapa potong kayu yang terbujur lintang. Aku masih melihat ukiran dan bekas sungging pada pintu gerbang itu, berkata gelagah putih. Ya. Tetapi sudah sangat rusak. Demikian mereka memasuki halaman rumah itu, keduanya tegak mematung. Justru jantung mereka serasa berhenti berdetak. Halaman yang mereka hadapi adalah halaman yang luas seperti yang pernah mereka lihat. Tetapi dipenuhi oleh batang ilalang dan berukar yang lebat. Bahkan di sana-sini telah tumbuh beberapa batang pohon yang cukup besar. Apa artinya ini desis rara wulan? Rumah itu, berkata gelagah putih dengan suara serak. Rumah yang berdiri di depan mereka adalah rumah yang sudah separoh roboh. Menilik bekasnya, rumah yang roboh itu adalah rumah yang besar, sebagaimana pernah mereka lihat dua hari yang lalu. Jika aku bermimpi, rara, kenapa mimpi kita sejalan? Bukankah itu tidak mungkin ya? Tentu bukan mimpi. Meskipun jantung mereka berdebaran, namun keduanya melangkah di sela-sela belukar yang tumbuh di halaman menuju ke tangga rumah yang besar, tetapi sudah separoh roboh itu. Di dalamnya ada beberapa perhiasan dinding yang terbuat dari emas, berkata rara wulan. Gelagah putih tidak menjawab. Sejenak kemudian, keduanya telah naik ke pendapa. Sejenak mereka berdiri termangu-mangu. Mereka mengenali semua yang ada dan tersisa di rumah itu. Mereka mengenali lantainya, tiang-tiangnya yang masih berdiri. Ukirannya, sunggingannya yang sudah hampir tidak nampak lagi, gebioknya yang sudah roboh dan bagian-bagian yang lain. Ketika mereka berusaha untuk masuk ke ruang dalam mereka terkejut oleh kaum seekor harimau. Dengan serta mereka berpaling. Aum harimau itu di telinga mereka terdengar jauh berbeda dengan aum harimau dua hari yang lalu. Sebenarnya lah bulu-bulu tengkuk mereka meremang. Gelagah putih dan rara wulan itu melihat dua ekor harimau memburu seekor kijang. Di depan rumah itu, seekor di antara kedua harimau itu berhasil menerkam kijang itu, serta mencengkeramnya dengan kuku dan giginya yang tajam. Sementara itu yang lain pun ikut pula menggigit tengkuknya, sehingga kijang itu hanya dapat menggebat. Terdengar kijang itu memekik pendek. Namun kemudian terdiam. Darah mengucur dari lukanya. Sementara itu, kedua ekor harimau itu telah membawa kijang itu masuk ke dalam semak-semak melukar. Sekarang kita berada di dunia kita, rara, berkata gelagah putih. Jadi, dua hari yang lalu, kita berada di mana? Gelagah putih menggeleng. Katanya, aku tidak tahu. Aku tidak dapat mengatakannya. Namun keduanya pun masuk lebih dalam lagi di reruntuhan rumah itu. Namun mereka sama sekali tidak lagi menemukan perhiasan-perhiasan dari emas. Tidak secubil pun. Bahkan ketika mereka masuk ke dalam dapur, yang mereka temukan hanyalah bekas tungku yang sudah rusak. Tidak ada perabot apapun yang terbuat dari tembaga atau dari anyaman bambu. Kita lihat, apakah bekas bilik yang kita pergunakan itu masih ada. Keduanya pun kemudian pergi ke ruang dalam. Ternyata mereka masih dapat mengenali pintu yang masuk ke dalam bilik yang mereka pergunakan. Tetapi bilik itu sendiri sudah berada di bawah reruntuhan tulang-tulang dari bangunan joglo yang besar itu. Tidak ada yang tersisa, desis gelagah putih, demikian pula bilik di sebelahnya. Apakah kiai namaskara terkena kutukan karena kita berdua yang kotor ini singgah di sini desis rara wulan? Apakah kita harus menyalahkan diri kita sendiri rara wulan terdiam? Namun tiba-tiba gelagah putih teringat, rara wulan. Ketika kita akan pergi, kiai namaskara akan menitipkan sesuatu yang merupakan cacat di tempat ini. Ya, kenapa kita tidak membawanya ketika itu? Jika kita membawanya mungkin tempat ini tidak akan menjadi reruntuhan seperti ini. Kiai namaskara tidak memperkenankan, keduanya terdiam sesaat. Namun gelagah putih kemudian berkata, bukankah waktu itu kiai namaskara mengatakan bahwa benda yang menjadikan tempat ini cacat itu berada di atas pintu sentong tengah, di dalam sebuah peti kayu. Kita akan melihatnya, kakang. Mungkin benda yang dimaksud oleh kiai namaskara itu masih ada. Mungkin cacat itu pun yang telah menyebabkan rumah ini menjadi reruntuhan. Lingkungan yang sejuk damai ini menjadi lingkungan yang keras dan liar. Keduanya pun kemudian menyusup di antara kayu-kayu yang patah ke pintu sentong tengah. Pintu sentong tengah itu masih berdiri, kakang, desis rara wulan. Keduanya pun kemudian mendekati pintu sentong tengah. Masih nampak sisa-sisa kain yang menyekat sentong tengah itu. Kain sutra yang halus. Namun yang sudah terkoyak-koyak dan berwarna debu. Dengan hati-hati gelagah putih masuk ke dalam sentong tengah itu. Ketika ia menyingkap papan kayu di atas pintu itu, maka sebuah kotak kayu telah terbuka. Di dalamnya terdapat sebuah peti yang lebih kecil berwarna kehitam-hitaman. Kayu besi. Peti itu ternyata benar-benar ada rara, berkata gelagah putih. Jantung rara wulam pun menjadi berdebar-debar. Ketika gelagah putih dengan hati-hati pula kembali ke ruang tengah, maka rara wulam pun segera mendekatinya. Rara wulan termangu-mangu melihat sebuah peti kayu yang berwarna hitam dan kotor oleh debu yang tebal. Apa isinya kakang bertanya rara wulan. Keduanya pun kemudian membawa peti itu ke peringgitan yang sebagian juga sudah menjadi reruntuhan. Di peringgitan keduanya berjongkok. Gelagah putih dengan hati-hati membuka peti kayu yang terbuat dari kayu besi itu. Demikian peti itu terbuka, keduanya terkejut. Keduanya melihat sebuah kitab yang masih utus dan bersih berada di dalam kotak kayu besi itu. Kitab Kakang. Kitab apa? Gelagah putih merasa ragu. Namun kemudian kitab itu diambilnya. Dengan hati-hati pula kitab itu pun kemudian dibuka. Ilmu Kanuragan, Desis Gelagah Putih. Kitab tentang ilmu Kanuragan bertanya rara wulan. Ya, rara wulan menarik nafas. Sementara itu, gelagah putih pun berkata, itulah agaknya kenapa Kina Maskara berpesan, agar yang harus disingkirkan dari rumah ini tidak jatuh ke tangan siapapun juga, karena akan dapat menimbulkan kebencian, ketamakan dan keangkara murkaan jika berada di tangan yang salah. Gelagah putih termangu-mangu sejenak. Dengan nada dataria pun berkata, ternyata bukan kita yang membuat tempat ini terkutuk, rara. Tetapi Kina Maskara sendiri. Ia datang ke dunia yang penuh kedamaian dengan membawa sebuah kitab yang berisi pengetahuan tentang ilmu Kanuragan. Jika kitab itu kita bawa keluar dari tempat ini, apakah tempat ini akan dapat kembali menjadi istana kedamaian? Gelagah putih menggeleng. Katanya, tidak rara. Tempat ini sudah ternoda. Penghuni tempat inilah yang sudah menodai kedamaian dari dunia yang dihuninya. Sebenarnya lah bahwa peran penghuninya ikut menentukan, seandainya tersedia bagi kita dunia yang damai. Rara wulan termangu-mangu sejenak. Dilontarkannya pandangan matanya kekejauhan. Ditatapnya pepohonan raksasa dilebatnya hutan di sekitar rumah yang besar tetapi sebagian sudah menjadi reruntuhan yang terletak di halaman yang luas. Tetapi sebagian besar dinding halamannya pun telah roboh dan retak-retak. Kita tidak dapat tinggal di tempat ini terlalu lama, rara. Kita harus keluar. Kita tidak dapat berjalan melenggang seperti yang seakan-akan pernah kita lakukan itu, kakang. Di dunia kita sekarang ini, mungkin sekali kita akan bertemu dengan binatang buas. Ya. Lalu bagaimana dengan kitab itu? Kita penuhi pesan kiyai namaskara. Kita bawa kitab itu keluar dari tempat ini. Jika tidak boleh ada orang yang memilikinya, apakah tidak sebaiknya kitab itu kita musnahkan saja? Tetapi kiyai namaskara mempunyai pandangan lain terhadap kita berdua. Bukan berarti bahwa kita berdua tidak cacat. Tetapi di antara sekian banyak orang yang dipilih oleh kiyai namaskara, agaknya pilihan itu jatuh kepada kita berdua. Karena itu, menurut pendapatku rara, kita berdua berhak memiliki kitab itu. Kita tidak termasuk siapa-siapa yang mungkin justru akan terjerumus ke dalam sikap yang penuh dengan kebencian dan angkara murka. Rara Wulan terdiam. Agaknya ia sedang merenungi peristiwa yang membuatnya merasa sangat bonoh menanggapi berbagai matra kehidupan. Kita telah bermimpi dua hari yang lalu, kakang. Apakah kita bermimpi selama dua hari dua malam dengan mimpi yang sejalan? Apakah benar bahwa kita telah menempuh perjalanan dari tanah perdikan menoreh sampai ke Jatianom dan terhenti dua hari dua malam di sini? Gelagah putih mengusap keringat di keningnya. Sementara itu Rara Wulan pun berdesis, kita tidak akan dapat memecahkan rahasia ini, kakang. Aku setuju, Rara Wulan. Karena itu, kita tidak usah berusaha menyingkapnya. Mungkin pada suatu saat kita akan mendapatkan setidak-tidaknya dugaan-dugaan tentang keberadaan rumah ini. Ya, kakang. Mungkin pula kita dapat mengambil kesimpulan, seandainya disediakan bagi kita lingkungan yang damai seperti bayangan yang pernah hidup di hati kita itu, segala sesuatunya juga tergantung kepada penghuninya. Apakah penghuninya itu menodai atau tidak lingkungan yang tidak kita temui dalam dunia kita sehari-hari? Dunia yang sudah dikotori oleh segala macam nafsu manusia. Seperti kita. Bahwa kita berusaha membekali diri kita dengan ilmu kanuragan, adalah pertanda bahwa darah kita sudah dikotori oleh nafsu kekerasan. Mungkin kita dapat sedikit menenangkan hati kita, bahwa kita tidak mempergunakan ilmu dan kemampuan itu untuk tujuan yang bertentangan dengan kebaikan dalam arti yang luas. Untuk itu kita harus selalu berdoa rara. Kita harus selalu ingat, tentang diri kita dari mana kita datang dan kemana kita pergi. Seandainya kita merasa terpilih oleh kiyai namaskara dalam pemanjaan nafsunya terhadap kekerasan, semoga kita dapat menempatkan diri kita sebagai yang baik di antara yang buruk itu. Keduanya pun terdiam untuk beberapa saat. Namun kemudian gelagah putih pun berkata, kita akan membawa kitab ini keluar dari lingkungan yang bagi kita masih diselubungi oleh tabir rahasia ini. Aku sependapat kakang. Nah marilah. Tetapi kita harus mempersiapkan diri kita. Sekarang kita berpijak pada kenyataan yang kita hadapi sehari-hari di bumi kita. Raraulan mengangguk. Demikianlah, maka keduanya pun segera mempersiapkan diri. Sekali lagi mereka memperhatikan bangunan yang sudah rusak itu. Keheranan dan buramnya kabut rahasia terasa semakin mencengkam mereka. Apalagi ketika mereka melihat, bekas-bekas siasan dinding yang nampak di dinding yang sudah rapuh itu. Tetapi keduanya pun segera bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Untuk beberapa saat lamanya mereka berdiri di tangga pendapa. Mereka tidak bergerak sama sekali ketika melihat seekor ular bandotan, yang bisanya sulit untuk dilawan, sebesar bektis orang dewasa, merayap di depan mereka. Baru setelah ular itu hilang di reruntuhan, maka keduanya pun beranjak turun dari tangga pendapa. Beberapa saat kemudian, mereka pun meninggalkan rumah yang sudah menjadi rapuh itu. Mereka menyusup gerbang halaman, lalu menyusuri jalan di hutan yang lebat itu. Rara wulan yang juga merasa gelisah, telah menyingsingkan kain panjangnya, sehingga yang nampak kemudian adalah pakaian khususnya. Disiapkannya selendangnya untuk menghadapi segala kemungkinan. Beberapa lama mereka berjalan di antara pepohonan hutan. Di antara semak belukar yang kadang-kadang berduri. Sulur-sulur pepohonan dan batang-batang yang merambat membelit pohon-pohon raksasa. Keduanya pun terkejut ketika tiba-tiba saja mereka berhadapan dengan segerombolan anjing hutan. Beberapa ekor anjing hutan menyembul dari balik gerombol. Anjing-anjing itu menggeram sambil menyeringai memperlihatkan taring-taringnya yang tajam. Hati-hati rara, desis gelagah putih, lebih baik kita bertemu dengan dua ekor harimau daripada segerombolan anjing hutan. Tetapi segerombolan anjing hutan itu sudah berada di sekitar mereka. Bukan anjing hutan yang bersikap baik dan bersahabat. Tetapi anjing hutan yang garang, buas dan liar. Namun gelagah putih pun telah bersiap dengan ikat pinggangnya, sementara rara wulan telah memutar selendangnya. Karena itu ketika anjing hutan yang pertama meloncat menerkam, maka anjing itu pun segera terlempar. Perutnya terkoyak oleh selendang rara wulan. Anjing berikutnya, kepalanya telah dipecahkan oleh ikat pinggang gelagah putih. Demikian pula anjing-anjing yang menyerang berikutnya.